Musashi Karya, Eiji Yoshikawa bagian 14. Pengumunan. JIT 26. Namun demikian, ia adalah putra Sanada Masayuki, dan kakaknya, Nobu Yuki, adalah daimyo yang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga Tokugawa. Sado, yang hanya seorang abdi, berkedudukan jauh lebih rendah, Anda tak pantas membungkuk demikian rupa pada saya, kata Sado, menolak penghormatan itu. Sungguh merupakan kehormatan dan kenikmatan tak terduga, bahwa saya bertemu lagi dengan Anda. Saya senang melihat Anda sehat walafiat, Bapak demikian juga kelihatannya, jawab Yukimura yang mulai santai, sementara Sado masih membungkuk. Saya senang mendengar yang dipertuan Tadatoshi telah kembali ke buzen dengan selamat, terima kasih. Ini tahun ketiga sejak meninggalnya yang dipertuan Yusai, karenanya menurut beliau sudah tepat waktunya, apa sudah selama itu ya. Saya sudah pergi ke buzen juga, walaupun saya tak mengerti untuk apa yang dipertuan Tadatoshi mempertahankan barang peninggalan macam saya ini. Seperti tuan tahu, saya juga telah mengabdi kepada ayah dan kakeknya, ketika hal-hal resmi sudah lewat, dan mereka mulai bicara tentang ini itu, Yukimura bertanya, apa Anda sudah bertemu dengan guru Zen kita belakangan ini tidak? Cukup lama juga saya tidak bertemu atau mendengar sesuatu tentang gudu. Oh, ini jadi mengingatkan saya. Saya bertemu pertama kali dengan Anda di kamar semedinya. Waktu itu Anda masih kanak-kanak, dan Anda bersama ayah Anda, Sado tersenyum senang mengenang masa ia dipercayai membangun Sumpoin, sebuah gedung yang disumbangkan keluarga Hosokawa kepada Kuyumyo Shinji, banyak setan telah datang pada gudu untuk meringankan beban, kata Yukimura. Dia menerima mereka semua, tak peduli tua atau muda, Dayemyo atau Ronin, sesungguhnya, menurut saya, beliau terutama menyukai Ronin-Ronin muda, Renung Sado. Beliau selalu mengatakan bahwa seorang Ronin sejati tidak mencari kemaskuran atau keuntungan, tidak menjilat orang berkuasa, tidak mencoba menggunakan kekuatan politik untuk mencapai tujuan-tujuan sendiri, tidak mengecualikan dirinya dari penilaian-penilaian moral. Sebaliknya, dia orang yang berpikiran luas, sebagaimana awan yang mengapung, cepat bertindak sebagaimana hujan, dan cukup puas berada di tengah kemiskinan. Dia tidak pernah menetapkan sasaran bagi dirinya sendiri, dan tidak pernah menggerutu, Anda ingat semua itu sesudah bertahun-tahun LM tanya Yukimura Sado mengangguk sedikit. Beliau juga menyatakan bahwa seorang samurai sejati sukar ditemukan, bagaikan sebutir mutiara di tengah laut biru yang luas. Tulang belulang Ronin yang tak terhitung jumlahnya, dan terkubur karena mengorbankan nyawa demi kebaikan negeri ini, beliau perbandingkan dengan tiang-tiang pendukung bangsa ini, Sado memandang langsung Matsu Yukimura ketika mengucapkan kata-kata itu, tapi Yukimura tidak melihat sindiran terhadap orang-orang yang memperoleh status baru, sebagaimana dirinya itu, semua itu membuat saya teringat, katanya. Salah seorang Ronin yang duduk di kaki gudu waktu itu adalah pemuda dari Mimasaka bernama Miyamoto, Miyamoto Musashi betul, Musashi. Dia tampaknya memiliki kedalaman, walaupun waktu itu umurnya baru sekitar 20 tahun, dan kimononya selalu kotor, ya, tentunya itulah orangnya, kalau begitu, Anda ingat dia tidak? Saya tak pernah mendengar apa-apa tentang dia, sampai baru-baru ini saja, waktu saya ada di Edo, dia orang yang perlu diperhatikan. Gudo mengatakan bahwa pendekatannya terhadap Zen memberi harapan, karena itu, saya memperhatikannya. Tapi kemudian tiba-tiba dia menghilang. Satu-dua tahun kemudian, saya dengar dia memperoleh kemenangan cemerlang melawan perguruan Yoshioka. Saya ingat, waktu itulah saya berpikir bahwa Gudo tentunya pandai sekali menilai orang, saya bertemu dia kebetulan sekali. Dia berada di Simosa waktu itu, memberikan pelajaran kepada sejumlah orang desa, tentang Kero mempertahankan diri dari bandit-bandit. Belakangan dia membantu mereka mengubah tanah gersang menjadi sawah, saya pikir, dia jenis ronin sejati yang dibayangkan Gudo, mutiara di tengah samudera luas, apa benar demikian pendapat Anda? Saya sudah merekomendasikan dia kepada yang dipertuan Tadatoshi, tapi saya khawatir menemukan dia sama sukarnya dengan menemukan mutiara. Satu hal Anda boleh yakin. Kalau seorang samurai seperti itu menerima kedudukan resmi, maka pasti bukan demik penghasilan. Yang dipentingkannya adalah apakah kerjanya sesuai dengan cita-citanya. Ada kemungkinan Musashi lebih menyukai Gunung Kudo daripada keluarga Hosokawa, apasado menghapus pernyataannya dengan tawa singkat, seakan-akan pernyataannya itu hanya keselolida saja, Anda tentunya berkelakar, kata Yukimura. Dalam keadaan saya sekarang, menggajahi seorang pembantu pun saya hampir tak dapat, apalagi seorang ronin terkenal. Saya sangsi Musashi akan datang, sekalipun misalnya saya mengundangnya, tak ada guna menyangkalnya, kata Sado. Bukan rahasia lagi bahwa keluarga Hosokawa berada di pihak keluarga Tokugawa. Dan setiap orang tahu, Anda penopang adalah Hideyori. Melihat gulungan di ceruk kamar itu, saya terkesan akan kesetiaan Anda, Yukimura seakan-akan tersinggung, katanya, gulungan itu saya dapat dari seseorang di Benteng Osaka, sebagai ganti pater kenangan Hideyoshi. Saya memang berusaha menjaganya baik-baik. Tapi Hideyoshi sudah meninggal, ia menelan ludah, lalu lanjutnya, zaman sudah berubah, itu jelas. Orang yang bukan ahli pun bisa menilai bahwa Osaka telah mengalami hari-hari buruk, sementara kekuasaan keluarga Tokugawa terus tumbuh. Tapi saya memang orang yang tak dapat mengubah kesetiaan dan mengabdi pada majikan lain, saya sangsi orang akan percaya bahwa soalnya demikian sederhana. Kalau saya boleh bicara terus terang, tiap orang mengatakan bahwa Hideyori dan ibunya memberikan uang dalam jumlah besar pada Anda tiap tahun, dan dengan satu lambayan tangan saja, Anda dapat menggerakkan 5 atau 6 ribu ronin, Yukimura tertawa mencela. Itu sama sekali tidak benar. Begini, Pak Sado, tidak ada yang lebih buruk daripada anggapan orang yang menyatakan bahwa kita lebih daripada yang sebenarnya, Anda tak bisa menyalahkan mereka. Anda menghadap Hideyoshi ketika Anda masih muda, dan di antara yang lain-lain, Anda yang paling disukainya. Saya mengerti, ayah Anda kami dengar pernah mengatakan bahwa Anda adalah Kusunoki Masashige, atau kauen gengin zaman kita, Anda ini bikin saya malu saja, apa itu keliru saya ingin menghabiskan sisa hidup saya di sini dengan tenang, dalam bayangan gunung, di mana hukum Seng Buddha masih terjaga. Itu saja. Saya bukan orang yang berbudaya tinggi. Cukuplah buat saya, kalau saya dapat meluaskan ladang sedikit, sempat melihat kelahiran cucu saya, makan mie soba yang baru selesai dibuat di musim gugur, dan makan sayuran segar di musim semi. Lebih dari itu, saya ingin berumur panjang, jauh dari perang atau selentingan tentang perang, apa betul-betul demikian tanya Sado Halus, tertawalah, kalau Anda suka, tapi saya menghabiskan waktu senggang saya dengan membaca Lao Tzu dan Chun Tzu. Kesimpulan yang saya peroleh adalah bahwa hidup ini untuk dinikmati. Tanpa kenikmatan, apa gunanya hidup nah, nah, seru Sado, pura-pura terkejut mereka bercakap-cakap sekitar satu jam lagi, sambil minum teh segar yang dihidankan istri Dayasuke. Akhirnya, kata Sado, saya khawatir saya terlalu lama tinggal di sini, menghabiskan waktu Anda dengan obrolan saya. Bu Inosuke, kita pergi sekarang janganlah terburu-buru, kata Yukimura. Anak saya dan istrinya sudah membuat mie. Itu makanan desa yang tak bermutu, tapi saya harap Anda suka menyantapnya bersama kami. Kalau ada rencana singgah di Kamuro, Anda masih punya banyak waktu, tepat waktu itu Dayasuke muncul dan bertanya pada ayahnya, apakah sudah siap menyantap makanan yang dihidangkan. Yukimura berdiri dan memimpin tamunya menyusuri gang menuju bagian belakang rumah itu sesudah mereka duduk, Dayasuke menawarkan sumpit pada Sado, Katanya, saya khawatir masakan ini tidak terlalu enak, tapi biar bagaimana saya persilakan mencoba, istrinya, yang tidak terbiasa dengan orang lain di tempat itu, malu-malu menawarkan mangkuk seik, tapi dengan sopan ditolak Sado. Dayasuke dan istrinya masih tinggal di tempat itu beberapa waktu lamanya, tapi kemudian mohon diri, bunyi apa itu tanya Sado. Bunyi itu terdengar agak menyerupai alat tenun, tapi lebih keras dan nadanya agak lain, ah, itu, itu roda kayu untuk membuat tali. Maaf kalau saya katakan bahwa saya terpaksa mengerahkan keluarga dan para pembantu bekerja memintal tali, yang kemudian kami jual untuk mengatasi keuangan, kemudian tambahnya, kami semua sudah terbiasa dengan bunyi itu, tapi saya kira bisa juga mengganggu orang yang tidak terbiasa. Akan saya suruh menghentikan, ah, tak usah. Bunyi itu tidak mengganggu saya. Saya tak ingin menghambat pekerjaan Anda, ketika mulai makan, Sado pun mengarahkan pikiran pada makanan tersebut, sebab kadang-kadang makanan dapat mencerminkan seseorang. Namun tak ada yang dapat ia ungkap dari situ. Yukimura sama sekali tidak mirip dengan samurai muda yang pernah dikenalnya bertahun-tahun lalu. Rupanya Yukimura telah menyelimuti keadaannya sekarang dengan kekaburan kemudian terpikir oleh Sado bunyi-bunyi yang didengarnya bunyi yang datang dari dapur, orang-orang yang mondar-mandir, dan beberapa kali denting uang yang sedang dihitung. Para daimyo yang telantar tidak terbiasa dengan kerja fisik, dan cepat atau lambat mereka akan kehabisan harta untuk dijual. Maka dapat dimengerti bahwa benteng Osaka sudah tidak lagi menjadi sumber dena. Namun gagasan bahwa Yukimura berada dalam kesulitan keuangan yang sangat anehnya membuat ia gelisah. Ia sadar bahwa tuan rumah mungkin mencoba merangkaikan bagian-bagian percakapan mereka, untuk membentuk gambaran tentang apa yang sedang terjadi di keluarga Hosokawa, namun tidak ada petunjuk tuan rumah melakukan itu. Yang mencolok mengenai pertemuan mereka adalah bahwa Yukimura tidak bertanya tentang kunjungannya ke Gunung Koya. Sado akan memberikan jawaban dengan senang hati, karena memang tidak ada yang rahasia. Beberapa tahun lalu, Hosokawa Yusai dikirim oleh Hidleshi ke Kuil Seiganji, dan tinggal di sana beberapa waktu lamanya. Ia telah meninggalkan buku-buku, sejumlah tulisan, dan surat-surat pribadi yang menjadi kenang-kenangan penting. Sado baru memeriksa semuanya itu, memilah-milahnya, dan mengatur agar Kuil dapat mengembalikannya pada Tadatos Hinuinosuke, yang tidak juga bergerak dari beranda, melontarkan pandangan ingin tahu ke arah belakang rumah. Hubungan antara Edo dan Osaka boleh dikatakan sedang tegang, kenapa pula Sado mengambil risiko macam ini? Bukannya ia membayangkan Sado sudah dekat dengan bahaya, tapi ia mendengar bahwa yang dipertuan dari Provinsi Kiwi, Asano Naga Akira, sudah memberikan instruksi untuk mengawasi Gunung Kudo dengan ketat. Kalau ada di antara orang-orang Asano yang melaporkan bahwa Sado melakukan kunjungan rahasia pada Yukimura, kesegunaan akan curiga pada keluarga Hosokawa, sekarang ini kesempatanku, pikirnya, ketika angin tiba-tiba bertiup melanda kembang versitya dan keria di kebun. Awan hitam dengan cepat mengumpul, dan hujan rintik-rintik mulai turun. Ia bergegas kegang, dan katanya, mulai hujan, pak. Kalau kita akan minta diri, sekarang ini waktunya, merasa senang mendapat kesempatan melepaskan diri, Sado cepat berdiri. Terima kasih, Bu Inosuke, katanya. Betul, mari kita jalan, Yukimura menahan diri untuk mendesak Sado bermalam. Ia berseru pada Daisuke dan istrinya, katanya, berikan mantel hujan kepada para tamu kita ini. Dan kau, Daisuke, antar mereka ke Kamuro, di pintu gebang, sesudah menyatakan terima kasih atas keramah tamahan Yukimura, Sado berkata, Saya yakin kita akan bertemu kembali, tak lama lagi. Barangkali pada hari hujan macam ini, atau barangkali pada waktu angin kencang bertil. Sementara itu, saya harap Anda sehat-sehat saja, Yukimura menyeringai dan mengangguk. Ya, tak lama lagi. Sesaat lamanya, kedua orang itu saling membayangkan melihat satu sama lain sedang menaiki kuda, memegang lembing. Namun yang ada saat ini hanyalah tuan rumah yang sedang membungkuk kepada tamunya, di tengah kelopak bunga aprikot yang berguguran, dan tamu yang hendak berangkat pulang, mengenakan mantel jerami yang basah oleh air hujan sambil pelan-pelan menuruni jalan, kata Daisuke, hujan tak akan besar. Belakangan ini sering turun hujan grimis macam ini. Namun demikian, awan di atas lembah senjoh dan puncak koya tampak mengancam, dan tanpa sadar mereka mempercepat langkah memasuki Kamuro, mereka disambut oleh pemandangan berupa seorang laki-laki di atas kuda yang juga dimuati ikatan-ikatan kayu bakar. Orang itu terikat demikian erat, hingga tak dapat bergerak. Yang menuntun kuda adalah seorang pendekta berjubah putih. Ia memanggil Daisuke dan berlari mendekati, tapi Daisuke pura-pura tidak mendengar, ada orang memanggil Anda, kata Sado, lalu bertukar pandang dengan Nguinosuke. Daisuke terpaksa memperhatikan pendekta itu, katanya, Oh, Rinshobo. Maaf, aku tak melihat tadi, saya datang langsung dari celah kiri ini, kata si pendekta, dengan suara keras bersemangat. Orang dari Edo yang mesti kita amat-amati itu saya temui di Nara. Dia memberikan perlawanan hebat, tapi kami tangkap dia hidup-hidup. Sekarang, kalau kita bawa dia ke Geso dan kita paksa dia bicara, kita akan menemukan, apa yang kau bicarakan ini sergah Daisuke, orang di atas kuda itu. Dia matematu dari Edo, apa tak bisa kau tutup mulut, tolong besis Daisuke. Tak tahu kamu, siapa orang yang bersamaku itu. Nagauka Sado dari keluarga Hosokawa. Kita jarang mendapat hak istimewa melihat dia, dan aku tak ingin kau mengganggu kami dengan leluconmu yang konyol itu. Metulin Shobo yang melayang pada kedua musafir itu tampak terkejut. Sebelum dapat menahan diri, sudah terluncur dari mulutnya, keluarga Hosokawa Sado dan Nguinosuke mencoba bersikap tenang dan masa bodoh, tapi angin melecut mantel hujan mereka, hingga mantel itu mengepak-ngepak seperti sayap burung bangau, dan agak menggagalkan usaha mereka. Kenapa tanya Rin Shobo dengan suara rendah Daisuke menariknya sedikit ke samping, dan bicara berbisik. Ketika ia kembali mendekati para tamunya, kata Sado, bagaimana kalau Anda kembali saja sekarang? Saya tak ingin merepotkan Anda lebih banyak lagi, setelah memperhatikan mereka sampai mereka tidak kelihatan lagi, kata Daisuke pada pendekat itu, bagaimana mungkin kau begitu bodoh? Apa tak bisa kau membuka mati sebelum membuka mulut? Ayahku takkan senang mendengar ini, ya, Pak. Maaf. Saya tidak tahu tadi, walau mengenakan jubah, orang itu bukanlah pendeta. Ia adalah Toriyomi Benzo, salah seorang abdi terkemuka Yukimura pelabuhan Gonosuke. Gonosuke. Gonosuke, Iori rupanya tak dapat berhenti memanggil. Ia menyebut nama itu terus-menerus, tak henti-henti. Setelah menemukan sebagian barang milik Gonosuke di tanah, ia yakin Gonosuke sudah mati sehari semalam telah berlalu. Selama itu ia hanya berjalan linglung, lupakan kelelahannya. Kaki, tangan, dan kepalanya terpercik darah, dan kimononya compang-camping setiap kali terserang kejang, ia menatap langit dan teriaknya, aku siap, atau ia memandang tanah dan mengutuk, apa aku sudah gila pikirnya, tiba-tiba merasa dingin. Melihat ke dalam kenangan air, ia mengenali wajahnya sendiri dan merasa lega. Tapi ia sendirian, tak ada orang yang akan ditegurnya. Dan ia hanya setengah percaya bahwa dirinya masih hidup. Ketika tadi terbangun di dasar jurang, ia tak dapat mengingat di mana ia berada beberapa hari terakhir ini. Tak terpikir olehnya untuk mencoba kembali ke kuil Kongoji atau Koyagil sebuah benda berkilau, dengan warna-warna pelangi, menarik perhatiannya, seekor ayam pegar. Kemudian ia tersadar akan semerbak baui stria liar, dan ia duduk. Ia coba memahami keadaannya, dan terpikir olehnya matahari itu ada di mana-mana, di balik awan, di antara puncak-puncak gunung, maupun di dalam lembah. Ia berlutut, menangkupkan tangan sambil memejamkan mata, dan mulai berdoa. Ketika ia membuka maca beberapa menit kemudian, yang mula-mula ia lihat adalah samudera yang biru berkabut, di antara dua gunung, anakku, terdengar suara keibuan. Kau baik-baik saja. Dengan terkejut, Iori menolakkan matanya yang cekung pada kedua perempuan yang menatapnya dengan rasa ingin tahu itu. Menurut ibu, apa yang terjadi dengan dia? Tanya perempuan yang muda, sambil memandang Iori dengan sikap tak suka. Pasang ibu dengan heran berjalan mendekati Iori, dan ketika melihat darah pada pakaian Iori, ia mengerutkan kening. Apa luka-luka itu tidak sakit tanyanya? Iori menggelengkan kepala. Perempuan itu menoleh pada anaknya, katanya, dia rupanya mengerti kata-kata ibu, mereka menanyakan nama Iori, dari mana ia datang, di mana ia dilahirkan, apa kerjanya di sini, dan pada siapa ia berdoa. Sedikit demi sedikit, sambil mencari-cari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, ingatan Iori kembali perempuan yang lebih muda kini lebih simpatik sikapnya. Namanya Oksuru. Katanya, mari kita bawa ke Sakai. Barangkali ada gunanya nanti di toko. Umurnya cocok, oh, gagasan baik juga, kata ibunya, Osei. Tapi apa dia mau dia pasti mau. Betul, tidak Iori mengangguk, katanya, yee, aa, kalau begitu, ayolah, tapi kau mesti mengangkat barang kami. Uh, Iori membalas kata-kata mereka dengan gerutuan, namun ia tidak mengatakan apa-apa dalam perjalanan turun gunung, menempuh jalan pedesaan, dan kemudian masuk kishiwada. Tapi, sesudah kembali berada di tengah orang lain, ia mau berbicara lagi, di mana kalian tinggal tanyanya, di Sakai, apa dekat sini, tidak? Dekat Osaka, di mana itu Osaka kita akan naik kapal nanti, dari sini ke Sakai. Nanti kau akan tahu, oh, kapal karena girang dengan kemungkinan mengadakan perjalanan, Iori berceloteh beberapa menit lamanya, dan bercerita pada mereka bahwa sudah beberapa kali ia naik kapal ketambang, dalam perjalanan dari Edo ke Yamato, tapi biarpun samudera tidak jauh dari tempat kelahirannya di Simosa, ia tidak pernah naik kapal di laut, kalau begitu, kau senang, ia tanya Otsuru. Tapi kau jangan menyebut ibuku bibi. Katakan ibu kalau kau bicara dengan beliau, dan jangan menjawabku. Katakan ya, ibu, ibu, ha, itu lebih baik. Nah, kalau kau tinggal dengan kami dan kerja keras, akan ku jadikan kau pembantu toko, apa kerja keluargamu ayahku pialang kapal, apa itu dia pedagang. Dia punya banyak kapal, dan kapal-kapal itu berlayar ke seluruh Jepang Barat, oh, cuma pedagang dengusi Iori, cuma pedagang? Lo seru gadis itu. Seng ibu cenderung untuk mengabaikan saja kekasaran Iori, tapi anaknya naik darah. Tapi kemudian dia bimbang, dan katanya, saya rasa dia belum pernah melihat pedagang selain dari penjual gula-gula atau pedagang pakaian, maka kebanggaannya yang luar biasa sebagai salah seorang pedagang kansai pun bangkit, dan gadis itu menerangkan pada Iori bahwa ayahnya memiliki tiga gudang besar-besar di Sakai, dan beberapa puluh kapal. Ia mencoba menerangkan pada Iori bahwa ada kantor-kantor cabang di Simonoseki, Marukame, dan Sikama, dan bahkan pelayanan yang mereka berikan pada keluarga Hosokawa di Kokura demikian penting, hingga kapal-kapal ayahnya memiliki status kapal negara, dan, lanjutnya, beliau diizinkan memiliki nama keluarga dan mengenakan dua bilah pedang, seperti seorang samurai. Semua orang di Honshu Barat dan Kyushu kenal dengan nama Kobayashi Karozaemon dari Simonoseki. Di waktu perang, Daimyo seperti Shimazu dan Hosokawa tidak pernah cukup kapal, hingga ayahku jadi sama pentingnya dengan jenderal, Aku tadi tidak bermaksud membuatmu marah, kata Iori kedua wanita itu tertawa, Kami bukan marah, kata Otsuru. Tapi anak-anak macam kau ini, apa yang kau ketahui tentang dunia maaf, dibelokan, mereka disambut oleh bau tajam udara bergaram. Otsuru menunjuk kapal yang tertambat di dermagatis Hiwada. Kapal itu dapat membawa muatan 500 gantang, dan sudah dimuati hasil bumi setempat, itu kapal yang akan kita pakai pulang, kata gadis itu bangga kapten kapal dan beberapa agen Kobayashi keluar dari warung teh pelabuhan, untuk menyambut mereka, bagaimana? Senang ibu berjalan-jalan tanya, Seng Kapten. Saya minta maaf. Muatan begitu banyak, hingga tidak banyak ruang tersisa. Apa kita akan naik ia mengantar mereka ke bulitan kapal, di mana telah disisihkan ruang bersekat tirai? Di bawah telah dihamparkan permadani merah, dan alat-alat permis gaya Momoyama yang elok dipakai mewadahi sejumlah besar makanan dan seik. Yoi merasa seperti sedang memasuki ruang kecil yang teratur baik di rumah seorang Daimyo kapal itu sampai disakai petang hari, sesudah menempuh perjalanan ke Teluk Osaka, tanpa halangan apapun. Para musafir langsung menuju gedung Kobayashi yang menghadap dermaga, dan di sana mereka disambut oleh manajer bernama Sahi, dan sejumlah besar pembantu yang berkumpul di pintu masuk lebar ketika Osei memasuki gedung, ia menoleh, katanya, Sahi, saya minta anak itu diurus, maksud ibu, anak kecil kotor yang turun dari kapal itu ya. Kelihatannya dia cerdas, jadi kau tentunya dapat mempekerjakan dia. Dan tolong urus pakaiannya. Barangkali dia berkutu. Suruh dia mandi baik-baik, dan kasih diakimono baru. Sudah itu suruh dia tidur, Iori tidak melihat nyonya rumah atau anak perempuannya lagi sampai beberapa hari sesudahnya. Ada tirai yang panjangnya hanya separuh, memisahkan kantor dengan tempat tinggal di belakang. Tirai itu seperti dinding. Tanpa izin khusus, Sahi pun tidak berani melewatinya Iori mendapat sebuah sudut dalam toko, demikianlah kantor itu disebut. Disitulah dapat tidur. Ia bersyukur sekali telah diselamatkan, namun tak lama kemudian ia merasa tak puas dengan kera hidupnya yang baru itu suasana kosmopolitan yang kini mengitarinya memberikan persona tertentu kepadanya. Ia terengangam melihat hal-hal baru yang berasal dari luar negeri di jalan-jalan, melihat kapal-kapal di pelabuhan dan tanda-tanda kemakmuran yang tampak dari kera hidup orang-orang. Tapi yang selalu didengarnya adalah, Hei, Chung, kerjakan ini titik. Kerjakan itu dari pembantu terendah sampai manajer, semua menyuruhnya berlari ke sana kemari seperti anjing, tapi sikap mereka sungguh berbeda saat berbicara dengan anggota keluarga atau langganan. Dengan mereka, orang-orang itu berubah menjilat. Dan dari pagi hingga malam, mereka hanya bicara tentang uang dan sekali lagi uang. Kalau tidak kerja, dan sekali lagi kerja, dan mereka menganggap diri mereka manusia pikir Iori. Ia mendambakan langit biru dan bau rumput hangat di bawah sinar matahari. Berkali-kali lah memutuskan untuk melarikan diri. Hasrat itu paling kuat apabila ia ingat akan Musashi yang pernah berbicara tentang kera-kera menyegarkan semangat. Ia membayangkan pandangan mati Musashi, dan wajah Gonosuke yang sudah meninggal. Dan Otsuke keadaan menjadi gawat pada suatu hari, ketika sahai berseru, Yoh, Yoh, di mana kau karena tidak mendapat jawaban, sahai berdiri, lalu mendekati ambang pintu kantor yang berupa tiang kiyaki berpernis hitam. Oh, kau di situ, anak baru serunya. Kenapa kau tidak datang, padahal kau dipanggil Iori waktu itu sedang menyapu jalan antara kantor dan gudang. Ia mengangkat wajah, tanyanya, memanggil saya, memanggil saya, Pak Oh, begitu, Oh, begitu, Pak Ya, Pak, apakah kau tidak punya telinga? Kenapa tidak menjawab panggilanku saya dengar Bapak menyebut Iori? Itu bukan saya. Nama saya Iori, Pak, Io itu sudah cukup. Dan ada soal lain lagi. Sudah ku bilang beberapa hari lalu, jangan pakai pedang itu lagi, ya, Pak, berikan padaku, sesaat Iori ragu-ragu, kemudian katanya, ini kenang-kenangan dari ayah saya. Saya tak dapat melepaskannya, anak kurang ajar. Berikan sini bagaimanapun, saya kan tak ingin jadi pedagang, oh, kalau bukan karena pedagang, orang tak dapat hidup, kata Sahai Tegas. Siapalah yang mendatangkan barang-barang dari luar negeri. Nobunaga dan Hideyoshi memang orang-orang besar, tapi tak mungkin mereka membangun benteng-benteng itu, Azuchi, Jurakudai, Fushimi, tanpa bantuan para pedagang. Coba perhatikan orang-orang di Sakeinamban, Ruzon, Fukien, Amoi. Mereka semua melakukan perdagangan besar-besaran, saya tahu, bagaimana mungkin kau tahu tiap orang bisa melihat rumah-rumah tenun besar di Ayamachi, Kinumachi, dan Nishikimachi, dan di atas bukit itu gedung Ruzonnya kelihatan seperti benteng. Ada berderet-deret gudang dan rumah tinggal milik pedagang-pedagang kaya. Tempat ini, yah, saya tahu ibu dan ot suruh bangga dengan ini, tapi kalau dibanding-bandingkan, semua ini tak ada artinya, oh, setan kecil kamu belum lagi Sahai keluar pintu, Ioi sudah menjatuhkan sapu dan lari. Sahai memanggil beberapa pekerja pelabuhan, dan memerintahkan mereka menangkapnya ketika Ioi sudah diseret balik, Sahai mengomel. Enaknya dia pakan anak macam ini. Kerjanya membantah dan menertawakan kita semua. Hukumnya baik-baik hari ini, sambil kembali ke kantornya, katanya, ambil pedang itu mereka mengambil pedang Ioi yang menjadi gara-gara itu, dan mengikat tangan Ioi ke belakang. Lalu mereka ikatkan talinya ke sebuah peti barang besar, hingga Ioi tampak seperti monyet yang dirantai, tinggal di situ sebentar, kata salah seorang dari mereka, sambil tertawa mengejek. Biar orang-orang itu mempermainkanmu dulu, yang lain-lain tertawa terbahak-bahak, lalu kembali bekerja. Tak ada yang lebih dibenci Ioi daripada ini. Sering sekali Musashi dan Gonosuke mengingatkannya untuk tidak melakukan hal-hal yang mempermalukan dirinya sendiri. Pertama-tama ia mencoba berdalih, kemudian berjanji akan memperbaiki tingkah lakunya. Dan ketika semua itu terbukti tidak membawa hasil, ia beralih pada Cacimaki, manajer tolol kentut tua gila. Lepaskan aku, dan kembalikan pedangku. Aku tak mau tinggal di rumah macam ini sahai keluar dan memekik, diam kemudian ia mencoba menyumbat mulut Iori, tapi anak itu menggigit jaringnya, karena itu ia langsung menghentikan usahanya dan menyuruh buruh-buruh pelabuhan melakukannya Iori menyentakan ikatannya, menarik-nariknya ke sana kemari. Ia jadi tegang luar biasa dijadikan tontonan umum itu. Ia mulai menangis ketika seekor kuda kencing di dekatnya, dan cairan berbusa itu menetes-netes di kakinya ketika akhirnya ia mulai tenang kembali, terlihat olehnya sesuatu yang hampir-hampir membuatnya pingsan. Di sebelah seekor kuda, berdiri seorang perempuan muda bertopi lak bertepi lebar, untuk melindunginya dari matahari yang menyengat. Kimoronya yang terbuat dari kain rami sudah terikat untuk perjalanan. Ia memegang tongkat bambu kecil sia-sia Iori mencoba meneriakan nama Otsu. Hampir ia tercekik karena menjulurkan leher. Matanya kering, tapi baunya bergetar karena sedu-sedan. Sungguh mengejutkan, bahwa Otsu begitu dekat dengannya. Kemana Otsu pergi? Kenapa ia meninggalkan Edo sore itu, ketika kapal ditambatkan di dermaga, tempat itu jadi bertambah ramai lagi, sahai, apa kerja anak ini di sini? Macam beruang tontonan saja. Kejam itu, membiarkan dia begitu. Dan juga buruk buat usaha kita, orang yang masuk kantor itu adalah saudara sepupu Tarroza Emon. Biasanya ia disebut nambanya, yaitu nama toko tempat ia bekerja. Noda-noda bekas cacar hitam semakin menambah kesan seram pada wajahnya yang tampak mudah marah itu. Tapi, walaupun wujud luarnya demikian, ia orang yang bersahabat dan sering memberikan gula-gula pada Iori. Aku tidak keberatan kau menghukum dia, lanjutnya, tapi jangan dilakukan di jalan. Itu buruk buat nama Kobayashi. Lepaskan dia, baik, pak. Sahai segera mematuhi perintah itu, Seraya menyampaikan pada nambanya keterangan terperinci tentang kenakalan Iori, kalau kau tidak tahu akan kau apakan anak itu, kata nambanya, nanti ku bawa dia pulang. Hari ini juga akan ku bicarakan hal ini dengan Osei, Sahai takut akan akibat-akibatnya kalau nyonya rumah mendengar kejadian itu, karena itu ia berusaha meredakan kemarahan Iori. Sebaliknya, Iori sudah tak mau lagi berurusan dengan orang itu dalam perjalanan keluar malam itu, nambanya berhenti di sudut toko tempat Iori berada. Sedikit mabuk, namun dengan semangat tinggi, katanya, kau memang tak akan ikut aku. Kedua perempuan itu tidak mau terima. Han namun percakapannya dengan Osei dan Otsuru ternyata mendatangkan akibat bermanfaat. Hari berikutnya, Iori dapat masuk sekolah kuil, tidak jauh dari tempat itu. Ia diizinkan mengenakan pedang ke sekolah, dan Sahai maupun yang lain-lain tidak lagi mengganggunya, namun Iori tak dapat menenangkan diri. Saat berada di dalam rumah, sering matanya mengembara ke jalan. Setiap kali ada perempuan muda lewat, biarpun jauh dari gambaran Otsu, rona mukanya berubah. Kadang-kadang ia berlari keluar, agar dapat melihat lebih jelas pada suatu pagi, menjelang awal bulan sembilan, sejumlah besar muatan mulai datang dengan tapal sungai dari Kyoto. Tengah hari, peti-peti dan keranjang-keranjang sudah tertimbun tinggi di depan kantor. Label yang tertera di situ menunjukkan bahwa barang-barang itu milik samurai dari keluarga Hosokawa. Mereka pergi ke Kyoto untuk urusan yang serupa dengan urusan yang telah menyebabkan Sado pergi ke Gunung Koya, menyelesaikan urusan Hosokawa Yusai sesudah ia meninggal. Sekarang mereka duduk sambil minum teh dan mengipas-ngipas diri, sebagian di dalam kantor, sebagian lagi di bawah tepian atap di luar pulang dari sekolah, Iori pergi ke jalan. Di sana ia terhenti, wajahnya pucat Kojiro, yang duduk di atas sebuah keranjang besar, berkata pada sahai, terlalu panas di tempat ini. Apa kapal kami belum merapat sahai menengadah dari surat muatan yang dipegangnya, dan menunjuk ke dermaga? Kapal bapak yang namanya Tasumimaru, yang DL sana itu, Seperti bapak lihat, orang belum selesai mengatur muatan, jadi tempat Anda sekalian di kapal belum siap. Maaf, saya lebih suka di kapal. Di sana lebih sejuk, baik, Pak. Akan saya lihat bagaimana keadaannya, sahai bergegas keluar, tanpa menghapus keringat di keningnya, karena terlampau terburu-buru, dan di sana tampak olehnya Iori. Ngapain kau berdiri macam patung di situ? Sanalah deni penumpang. Ada teh, air dingin, air panas beri mereka yang mereka minta, Iori pergi ke pondok di jalan dekat gudang, tempat keterlahir dididihkan. Tapi di situ ia bukan melakukan pekerjaannya, melainkan berdiri saja menatap Kojiro-Kojiro biasa dipanggil Danryu sekarang, nama yang kedengaran bernada perguruan agaknya lebih tepat untuk umur dan statusnya sekarang. Tubuhnya lebih gemuk dan gempa. Wajahnya penuh. Matanya yang dulu tajam menusuk, sekarang tenang dan tenteram. Ia tak lagi sering menggunakan lidahnya yang setajam pedang, yang di masa lalu demikian banyak mendatangkan masalah. Tapi, bagaimanapun, martabat pedangnya telah menjadi bagian dari kepribadiannya. Salah satu hasilnya adalah bahwa berangsur-angsur ia akhirnya diterima oleh para samurai yang sebaya dengannya. Mereka tidak hanya memujinya, tapi bahkan menghormatinya sahih kembali dari kapal dengan keringat bercucuran. Sekali lagi minta maaf karena telah memaksa orang lama menanti, ia berkata, tempat duduk di tengah kapal belum siap, tapi yang dihaluan sudah. Ini berarti prajurit biasa dan para samurai muda dapat naik kapal. Mereka mulai mengumpulkan barang-barang dan meninggalkan tempat itu berombongan tinggal Kojiro dan enam atau tujuh orang yang lebih tua, semuanya pejabat penting perdikan. Sado belum datang, ya tanya Kojiro, belum, tapi mestinya tak lama lagi, sebentar lagi matahari condong ke barat, kata sahih pada Kojiro, akan lebih sejuk kalau bapak masuk, lalatnya bukan main, keluh Kojiro. Dan aku haus. Apa bisa minta teh lagi tentu, pak, tanpa berdiri lagi, sahih berseru ke arah pondok air panas, lo, apa kerjamu? Bawa teh buat tamu-tamu kita, dengan sibuknya ia kembali mengurus surat muatan itu, tapi ketika disadarinya Yori tidak menjawab, ia ulangi perintahnya. Sesudah itu, ia lihat anak itu berjalan pelan membawa beberapa cangkir teh dengan baki Yori menawarkan teh pada setiap samurai, sambil setiap kali membungkuk sopan. Di depan Kojiro, dengan dua cangkir terakhir, ia berkata, silakan minum teh, dengan kepala kosong, Kojiro mengulurkan tangan, tapi tiba-tiba menarik tangan itu ketika matanya bertemu dengan Matt Yori. Dengan terkejut, serunya, lo, ini kan, sambil menyeringai, kata Yori, terakhir kali saya berjumpa dengan bapak adalah di Musashino, apa ujar Kojiro keras, dengan nada yang hampir tidak sesuai dengan statusnya yang sekarang baru ia hendak mengatakan hal lain lagi, Yori sudah berseru, oh, jadi bapak ingat saya lalu ia melemparkan baki itu ke wajah Kojiro, oh, teriak Kojiro sambil mencekal pergelangan Yori. Baki itu tidak mengenainya, tapi teh panas menciprati matuk kirinya. Sisa teh tumpah ke dada dan pangkuannya, sedangkan baki menumbuk sebuah tiang di sudut, kurang ajar teriak Kojiro. Ia lemparkan Yori ke lantai tanah, dan ia injakan sebelah kakinya di tubuh anak itu. Manager panggilnya marah. Anak nakal ini pegawai mu, kan? Coba sini, pegangi. Biar dia masih anak-anak, dia tak akan kubiarkan, Sahai ketakutan setengah mati, dan bergegas melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Tapi entah bagaimana, Yori berhasil menarik pedannya dan mengayunkannya ke lengan Kojiro. Kojiro menendangnya ke tengah ruangan, dan melompat mundur selangkah Sahai menoleh, dan cepat kembali sambil menjerit sekuat paru-parunya. Ia sampai ke tempat Yori tepat ketika anak itu sudah bangkit berdiri, kau jangan ikut campur teriak Iori, kemudian sambil menatap wajah Kojiro, semburnya, hukuman setimpal untuk melalu berlari keluar. Kojiro mengambil sebuah pikulan yang kebetulan ada di dekatnya, dan melemparkannya pada anak itu, tepat mengenai belakang lututnya. Yori jatuh tengkurap atas perintah Sahai, beberapa orang menyerbu Yori dan menyelatnya kembali ke pondok air panas. Di situ seorang pembantu sedang menggosok kimono dan hakama Kojiro, maafkan perbuatan keterlaluan ini, Moshan Sahai, tak tahu lagi kami, bagaimana mesti minta maaf, kata salah seorang pembantu tanpa memandang mereka, Kojiro mengambil handuk basah dari pembantu dan menghapus wajahnya Yori sudah dijatuhkan ke tanah, tangannya dilipat ke belakang. Lepaskan saya, pintanya dengan tubuh menggeliat kesakitan. Saya takkan lari. Saya anak samurai. Saya lakukan ini tadi dengan sengaja, dan saya mau menerima hukuman seperti lelaki, Kojiro sudah selesai merapikan pakaian dan rambutnya. Biarkan dia pergi, katanya tenang tak tahu bagaimana menanggapi tenangnya wajah samurai itu, Sahai berkata tergagap, betul, betul, bapak tidak apa-apa ya, tapi perkataan itu terdengar seperti paku dihunjamkan ke papan biarpun aku tidak bermaksud terlibat dengan urusan anak kecil, kalau kalian merasa dia mesti dihukum, aku dapat menyarankan caranya. Tuangkan seciduk air mendidih ke atas kepalanya. Itu takkan membunuhnya, air mendidih Sahai mengerut mendengar saran itu. Ya, tapi kalau kau mau melepaskannya, itu juga tidak apa-apa, Sahai dan orang-orangnya saling pandang dan ragu-ragu. Kita tak bisa membiarkan hal macam ini lewat tanpa hukuman, dia memang suka kurang ajar, untung dia tidak terbunuh, ambil tali, ketika mereka mulai mengikatnya, Iori mencoba meronta dari tangan mereka. Apalah yang kalian lakukan jeritnya. Sambil duduk di tanah, katanya, sudah saya katakan, saya tidak akan lari, kan? Akan saya terima hukuman saya. Saya punya alasan, kenapa berbuat begitu? Seorang saudagar boleh minta maaf, tapi saya tidak. Anak samurai tidak bakal menangis karena sedikit air panas. Baik, kata Sahai. Kau yang minta, ia menggulung lengan bajunya, menciduk air mendidih, dan berjalan pelan-pelan mendekati Iori, tutup matamu, Iori. Kalau tidak, kau bisa buta, suara itu datang dari seberang jalan Iori menutup matanya, tak berani melihat siapa yang mengucapkan kata-kata itu. Ia teringat cerita yang pernah didengarnya dari Musashi, dulu di Musashino. Cerita itu tentang Kaisen, seorang pendekazen yang sangat dipuja-puja oleh para prajurit provinsi Kai. Ketika Nobunaga dan Ieyasu menyerang kudil Kaisen dan membakarnya, pendekazen itu duduk tenang di tingkat atas pintu gerbang. Dalam keadaan terbakar menjelang mati, ia mengucapkan kata-kata ini, kalau hatimu sudah mendapat pencerahan, api pun terasa sejuk, cuma seciduk air panas kata Iori pada diri sendiri. Aku tak boleh berpikir macam itu, ia mencoba sekuat tenaga menjadikan dirinya kehampaan yang tanpa pribadi, bebas dari khayal, dan tanpa duka cita. Ker pendekazen itu hanya mungkin kalau lah lebih muda, atau jauh lebih tua, tapi pada umurnya sekarang, ia masih benar-benar menjadi bagian dunia ini. Ah, kapan itu terjadi? Sekejap ia menyangka bahwa keringat yang menetes di dahinya adalah air mendidih. Waktu semenit terasa satu tahun, oh, itu Sado kata Kojiro Sahai dan semua orang lain menoleh dan memandang samurai tua itu. Ada apa di sini? Tanya Sado sambil menyeberang jalan, didamping Inuinosuke Kojiro tertawa, katanya Riang, Anda memergoki kami. Mereka sedang menghukum anak itu, Sado memandang Iori baik-baik. Menghukum dia? Ya, kalau dia sudah melakukan sesuatu yang buruk, mesti dihukum. Teruskan saja. Saya menyaksikannya, Sahai memandang Kojiro dari sudut matanya. Kojiro segera menilai keadaan itu, dan tahu bahwa dialah yang akan dianggap bertanggung jawab atas kerasnya hukuman itu. Cukup katanya Iori membuka mata. Agak sukar ia memusatkan tatapannya, tapi ketika akhirnya mengenali Sado, ia berkata gembira, saya kenal bapak, samurai yang pernah datang di kuil Tokuganji di Hotengahara, kau ingat aku ya, pak, apa yang terjadi dengan gurumu? Musashi Iori terseduh-seduh, dan menutup metu dengan kedua tangannya. Kojiro kaget melihat Sado mengenal anak itu. Sesaat ia memikirkannya, dan menyimpulkan bahwa tentunya hal itu ada hubungannya dengan usaha Sado mencari Musashi. Tapi tentu saja ia tak ingin nama Musashi muncul dalam percakapan antara dirinya dengan Abdi Senior itu. Ia tahu, tak lama lagi ia akan terpaksa berkelahi melawan Musashi, dan itu takkan lagi merupakan urusan pribadi semata metu sesungguhnya, telah terjadi perpecahan, baik di dalam garis utama keluarga Hosokawa maupun di dalam percabangannya. Sebagian menghargai Musashi, sebagian lagi cenderung berpihak kepada bekas Ronin yang sekarang menjadi instruktur pedang utama klan itu. Sebagian orang mengatakan bahwa yang menyebabkan tak terhindarkannya pertarungan adalah persaingan di belakang layar antara Sado dan Kakubei Kojiro merasa lega ketika pada waktu itu mandor kapal Tatsumi Maru datang, menyatakan bahwa kapal sudah siap Sado, yang belum ikut naik, berkata, tapi kapal belum akan berangkat sampai matahari terbenam, kan betul, jawab Sahi, yang sementara itu berjalan mondar-mandir sekitar kantor, karena khawatir akan akibat-akibat peristiwa hari itu, kalau begitu, aku punya waktu buat istirahat, banyak waktu buat istirahat. Silakan minum teh, Otsuru muncul di pintu dalam, dan memanggil manajer. Sahi mendengarkan pembicaraan Otsuru beberapa menit lamanya, kemudian kembali mendekati Sado, dan katanya, kantor ini bukan tempat yang tepat buat menerima bapak. Rumah dekat sekali, melintasi kebun itu. Saya persilakan bapak masuk ke sana, oh, terima kasih, jawab Sado. Pada siapa saya berutang budi? Pada nyonya rumah ya. Beliau ingin mengucapkan terima kasih pada bapak, untuk apa sahi menggaru kepalanya. Saya pikir, karena bapak sudah menolongi Ori. Karena sekarang tuan rumah tidak ada, bicara soal Iori, aku ingin bicara dengannya. Coba panggil dia, kebun itu tepat seperti harapan Sado mengenai kebun rumah seorang saudagar Sakai yang kaya. Walaupun Sabtu sisinya dibatasi gudang, kebun itu merupakan suatu dunia yang lain sama sekali, dibanding kantor yang panas dan ribut itu. Batu-batuan dan tanam-tanaman baru disiram, dan di sana ada sungai yang airnya mengalir. Osei dan Otsuru berlutut dalam ruangan kecilanggun yang menghadap kebun. Di atas tatami terhampar permadani wall, dengan baki-baki berisi kue dan tembakau. Sado mencium hal, dupa yang dicampuri rempah-rempah sesudah duduk di ujung ruangan, katanya, saya takkan masuk. Kaki saya kotor, Osei menghidangkan teh kepadanya, meminta maaf atas sikap para pegawainya, serta mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Iori, kata Sado, kebetulan saya pernah berjumpa anak itu beberapa waktu yang lalu. Saya senang bertemu dia kembali. Bagaimana dia bisa tinggal di rumah nyonya sesudah mendengarkan penjelasan nyonya rumah, Sado bercerita tentang usahanya yang sudah berjalan lama untuk mencari Musashi. Mereka mengobrol dengan akrab beberapa waktu lamanya, kemudian kata Sado, tadi saya memperhatikan Iori dari seberang jalan. Saya kagum akan kemampuannya bersikap tenang. Sikap itu baik sekali. Terus terang, menurut saya merupakan suatu kesalahan membesarkan anak yang demikian besar semangatnya di lingkungan Saudagar. Bagaimana kalau anak itu nyonya serahkan pada saya? Di Kokura dia dapat dibesarkan sebagai samurai, Osei segera menyetujuinya. Katanya, saya pikir itulah yang sebaik-baiknya buat dia. Otsuru bangkit untuk mencari Iori, dan tepat pada waktu itu Iori muncul dari balik potion tempat ia mendengarkan seluruh percakapan tersebut. Apakah kau keberatan pergi dengan kutanya Sado dengan sukacita Iori mohon diajak ke Kokura? Sementara Sado minum teh, Otsuru menyiapkan perlengkapan perjalanan Iori, kimono, hakama, pembalut kaki, topi anyaman semuanya baru. Itulah pertama kalinya Iori mengenakan hakama petang itu, ketika Tatsumi Maru mengembangkan sayap-sayap hitamnya dan berlayar di bawah gumpalan awan yang menjadi keemasan oleh matahari yang sedang terbenam, Iori menoleh ke belakang, ke arah lautan wajah, Otsuru dan ibunya, wajah sahi, dan orang-orang yang mengantar, juga wajah kota Sakai dengan senyum lebar. Ia melepas topi anyamannya dan melambaikannya pada mereka guru menulis papan nama di pintu masuk jalan sempit di daerah pedagang ikan Okazaki itu, berbunyi pencerahan bagi para pemuda. Pelajaran membaca dan menulis, dan tertulis di situ nama muka. Melihat segala sesuatunya, muka tentunya salah seorang dari banyak kronin yang telah jatuh miskin, namun tulus, dan mencari penghidupan dengan menularkan pendidikan kelas prajurit kepada anak-anak orang. Kebanyakan kaligrafi yang kelihatan amatiran itu membuat tersenyum orang-orang yang lewat, tapi muka mengatakan tidak malu karenanya. Kalau ada orang menyebutkan hal itu, ia selalu menjawab dengan kata-kata yang sama, dalam hati, saya masih kanak-kanak, dan saya belajar bersama anak-anak. Jalan itu berakhir pada sebuah rumpun bambu, dan di sebelah rumpun bambu terbentang lapangan pacuhan keluarga Honda. Kalau cuaca terang, lapangan itu selalu diliputi awan debu, karena tentara berkuda sering berlatih dari fajar sampai senja. Garis keturunan yang mereka banggakan adalah garis keturunan prajurit-prajurit Mikawa yang terkenal, suatu tradisi yang telah menghasilkan tokugawa muka terbangun dari tidur siang, lalu pergi ke sumur dan menimba air. Kimono warna kewuah gelap yang tak berpinggir, dan topi kewuah yang dikenakannya, lebih cocok untuk orang umur empat puluhan, padahal ia sendiri belum lagi tiga puluh tahun. Habis mencuci muka, ia berjalan ke rumpun bambu, dan di situ ia menyebang sebatang bambu besar dengan satu tebasan pedang. Ia basuh bambu itu di sumur, lalu kembali masuk rumah. Kerai yang tergantung di satu sisi berfungsi menolak debu dari lapangan pacuan, tapi karena cahaya datang dari arah tersebut, ruangan itu jadi kelihatan lebih kecil dan lebih gelap dari yang sebenarnya. Sebilah papan terletak mendatar di sebuah sudut. Di atasnya tergantung potret tanpa nama dari seorang pendekazen. Muka menegakkan potongan bambunya di atas papan, dan melontarkan bunga jalar ke dalam lubangnya, boleh juga, pikirnya sambil mundur, memeriksa karyanya. Ia duduk di depan meja, mengambil kuas, dan mulai berlatih. Sebagai model, dipergunakannya pedoman huruf-huruf resmi berbentuk persegi dari Ciuswiliang, dan sapuan kaligrafi dari pendeta Kobodaisi. Jelas kelihatan, ia memperoleh kemajuan mantap selama setahun tinggal di situ, karena huruf-huruf yang ditulisnya sekarang jauh lebih unggul daripada huruf-huruf yang tertulis di papan nama. Boleh saya mengganggu tanya wanita dari sebelah rumah, istri orang yang biasa menjual kuas tulis, silakan, kata Muka, saya hanya sebentar. Saya heran. Beberapa menit yang lalu, saya mendengar bunyi keras. Kedengarannya seperti ada barang yang patah. Apa Anda mendengarnya Muka tertawa? Itu tadi saya memotong bambu, oh, saya begitu khawatir. Saya pikir ada yang terjadi dengan Anda. Suami saya mengatakan samurai yang berkeliaran di sekitar sini mau membunuh Anda, sekiranya betul begitu, tidak apa. Toh harga saya tidak sampai tiga keping uang tembaga, loh, Anda tak boleh menyepelekan. Banyak orang terbunuh akibat hal-hal yang menurut ingatan mereka tidak mereka lakukan. Coba Anda pikirkan, alangkah sedih semua gadis itu kalau ada sesuatu menimpa Anda, wanita itu mengundurkan diri, tanpa mengajukan pertanyaan yang sering diajukannya, kenapa tidak beristri? Bukan karena Anda tak suka perempuan, kan Muka tidak pernah memberikan jawaban yang jelas, sekalipun secara sembrono ucapannya sempat menyeratkan bahwa ia bisa dengan mudah mendapatkan jodoh yang baik. Para tetangga tahu bahwa ia ronin dari Mimasaka, yang suka belajar dan pernah tinggal di Kyoto, di Edo, dan sekitar Edo. Kata orang, ia ingin menetap di Okazaki dan membuka perguruan yang baik. Berhubung ia masih muda, rajin, dan jujur, tidak mengherankan bahwa sejumlah gadis berminat kawin dengannya, juga beberapa orang yang anak-anak gadisnya memenuhi syarat lingkungan kecil itu memang memikat hati Muka. Penjual kuas dan istrinya memperlakukannya dengan baik. Seng istri mengajarinya memasak, dan kadang-kadang mencuci dan menjahit untuknya. Secara keseluruhan, Muka senang tinggal di lingkungan itu. Semua orang saling mengenal, dan semua orang berusaha membuat hidup mereka menarik. Selalu ada peristiwa yang terjadi, kalau bukan pesta tari-tarian di jalan atau perayaan keagamaan, tentu penguburan atau ada orang sakit yang mesti diurus. Malam itu ia melewati rumah penjual kuas, ketika suami istri itu sedang makan malam. Sambil mendecap, Seng istri berkata, kemana dia pergi? Pagi hari dia mengajar anak-anak, sore hari tidur atau belajar. Lalu malam hari pergi. Macam kelelawar saja, di jalan-jalan Okazaki, bunyi seruling bambu bercampur dengan dengung serangga tangkapan yang dikurung dalam sangkar-sangkar kayu, dengan ratapan berirama dari para penyanyi di jalan Buntu, dengan teriakan para penjual semangka dan susi. Di sini tak ada hirup pikuk yang menjadi ciri di Edo. Lentera-lentera berkedap-kedip, dan orang-orang bercengkerama di sana-sini, dengan mengenakan kimono musim panas. Dalam udara musim panas itu, segala sesuatu kelihatan santai dan pada tempatnya ketika muka lewat, gadis-gadis berbisik. Nah, dia jalan lagi, huh, dan selalu tidak memperhatikan siapapun, sebagian gadis-gadis itu membungkuk kepadanya, kemudian menoleh pada sesama teman-teman mereka, dan menduga-duga ke mana arah pergi muka-muka berjalan lurus, melewati jalan-jalan samping di mana ia bisa membeli jasa para pelacur Okazaki, yang oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu daya tank utama di sepanjang jalan raya Tokaido itu. Di ujung barat kota ia berhenti dan meregangkan badan, hingga panas badan keluar dari lengan bajunya. Di hadapannya meneras air sungai Yahagi dan membentang jembatan Yahagi yang berelung 208, jembatan terpanjang di Tokaido. Ia berjalan mendekati sosok kurus yang menantinya di tiang pertama, Musashi-Musashi tersenyum pada mata hachi yang mengenakan jubah pendeta. Apa guru sudah kembali tanyanya? Belum. Mereka berjalan berdampingan, menyeberangi jembatan. Di atas bukit yang ditumbuhi pohon pinus, di seberangnya berdiri kuil Zen tua. Karena bukit itu dikenal sebagai hachi jo, kuil itu pun disebut hachi joji. Mereka mendaki lareng yang gelap di depan pintu gebang, apa kabar tanya Musashi? Melaksanakan Zen mestinya sukar, betul, jawab mata hachi kesal, sambil menundukan kepalanya yang bercukur kebiruan. Aku sudah sering ingin melarikan diri. Kalau mesti mengalami siksaan mental untuk menjadi manusia baik-baik, lebih baik aku menjerat leherku, habis perkara, oh, jangan mundur karena itu. Kau baru mulai. Pendidikanmu yang sebenarnya belum terjadi, sebelum kau dapat mengimbau guru dan meyakinkannya untuk menerimamu sebagai murid, itu memang tidak selamanya mustahil. Aku sudah belajar mendisiplinkan diriku sedikit. Dan tiap kali aku kendur, aku ingat kau. Kalau kau dapat mengatasi kesulitan-kesulitanmu, aku pun dapat, memang begitu mestinya. Apapun yang dapat ku lakukan, pasti kau juga bisa, aku teringat takuan. Kalau bukan karena dia, aku sudah dihukum mati, kalau kau tahan menghadapi kesulitan, kau akan memperoleh kesenangan yang lebih besar daripada derita, kata Musashi Himat. Siang dan malam, jam demi jam, orang dipermainkan oleh hombak derita dan kesenangan berganti-ganti. Kalau mereka mencoba untuk hanya menikmati kesenangan, berarti mereka tidak benar-benar hidup. Dan kesenangan akan lenyap, aku mulai mengerti, ingat saja care orang menguap. Kuat orang yang habis kerja, lain dengan kuat orang malas. Banyak orang mati tanpa mengetahui nikmat yang diberikan oleh menguap, ya. Aku mendengar pembicaraan seperti itu di kuil, ku harap tak lama lagi aku bisa membawamu pada guru. Aku sendiri ingin minta petunjuk darinya. Aku perlu tahu lebih banyak tentang jalan itu, menurutmu, kapan dia datang sukar dikatakan. Guru Zen kadang-kadang berteliaran di seluruh negeri, seperti awan, selama dua atau tiga tahun sekali jalan. Mumpung sudah jating di sini, kau mesti mau menunggu dia, sampai empat-lima tahun, kalau perlu, kau juga ya. Hidup di lorong belakang, di antara orang-orang miskin dan tulus itu, merupakan latihan baik bagiku. Itu bagian dari pendidikanku. Waktu tidak terbuang sia-sia, Musashi meninggalkan Edo, melewati Atsugi. Kemudian, dengan jiwa dilanda kesansian akan masa depannya, ia menghilang ke tengah pegunungan Tan Zawa, dan dua bulan kemudian muncul kembali dalam keadaan lebih gelisah dan kuyuh. Selesai memecahkan satu masalah, ia tercebur ke dalam masalah lain. Kadang-kadang ia demikian tersiksa, hingga seolah-olah pedangnya terarah kepada dirinya di antara kemungkinan yang dipertimbangkannya adalah memilih jalan yang mudah. Sekiranya ia dapat memaksa dirinya menempuh hidup enak dan biasa saja dengan Otsu, hidupnya akan sederhana. Hampir setiap perikan akan rela membayarnya dengan gaji cukup untuk hidup, barangkali 500 sampai 1000 gantang. Tapi kalau ia ajukan hal itu pada dirinya dalam bentuk pertanyaan, jawabannya selamanya tidak. Hidup yang mudah itu penuh dengan batasan. Ia tak dapat tunduk kepada batasan-batasan itu pada waktu lain, ia merasa seolah tersesat dalam hayal pengecut, hayal hina, seperti setan lapar dalam neraka. Kemudian, untuk sesaat, pikirannya menjadi tenang, dan ia mengumbar diri dalam kenikmatan hidup menyendiri yang penuh kebanggaan itu. Di dalam hatinya terus berlangsung perjuangan antara terang dan gelap. Siang malam ia terhuyung-huyung antara kegembiraan besar dan kesenduan. Ia memikirkan dirinya sebagai pemain pedang, dan ia merasa kecewa. Kalau dipikirkan betapa panjang jalan yang dipelajarinya, dan betapa jauh ia dari kematangan, hatinya pun pedih. Tapi, di lain waktu, hidup di pegunungan itu mengembirakan hatinya, dan pikirannya melayang pada Otsu turun dari gunung, ia pergi ke Yugyoji di Fujisawa untuk beberapa hari, kemudian ke Kamakura. Disitulah ia berjumpa dengan Matahachi. Matahachi sudah memutuskan untuk tidak kembali menjalani hidup malas, dan ia berada di Kamakura karena banyak kuilzen di tempat itu, namun ia menanggung rasa hancur yang lebih parah lagi daripada Musashi. Musashi mencoba meyakinkannya, sekarang ini belum terlalu terlambat. Kalau kau belajar berdisiplin, kau bisa mulai dari awal lagi. Sungguh fatal kalau kau mengatakan pada dirimu bahwa semuanya sudah lewat, dan bahwa dirimu tak berguna, kemudian ia merasa perlu menambahkan, terus terang, aku sendiri berhadapan dengan tembok. Ada masanya aku bertanya-tanya, apakah aku punya masa depan? Aku merasa sama sekali kosong. Rasanya seperti terkurung dalam rumah kerang. Aku benci pada diriku. Ku katakan pada diri sendiri, diriku ini sia-sia. Tapi dengan mendera diri sendiri, dan memaksa diri untuk jalan terus, aku berhasil menerobos rumah kerang itu. Lalu jalan baru terbuka di hadapanku, percayalah, kali ini sedang berlangsung perjuangan yang sesungguhnya dalam diriku. Aku menggelepar-gelepar di dalam rumah kerang, dan tak dapat melakukan sesuatu. Aku turun dari pegunungan karena teringat orang yang menurutku dapat menolongku, orang itu pendeta gudu. Kata Matahachi, dia yang menolong waktu engkau pertama kali mencari jalan itu, kan? Apa kau tak bisa mengenalkan aku, dan minta dia menerimaku sebagai murid semula Musashi Sanxi tentang ketulusan hati Matahachi, tapi sesudah mendengar tentang kesulitan di Edo, ia pun yakin bahwa Matahachi betul-betul bermaksud demikian. Kedua orang itu kemudian mencari keterangan tentang gudu di sejumlah kuil Zen, tapi hanya sedikit yang dapat mereka ketahui. Musashi tahu bahwa pendeta itu tidak lagi berada di kuil Myoshinji, Kyoto. Beberapa tahun sebelumnya, ia pergi melakukan perjalanan selama beberapa waktu lamanya di timur dan timur laut. Ia juga tahu bahwa pendeta itu orang yang paling tak menentu tinggalnya. Satu hari ia bisa berada di Kyoto, memberikan kuliah tentang Zen pada Kaisar, dan hari berikutnya mengembara di pedesaan. Kudu diketahui beberapa kali berhenti di kuil Hachijoji di Okazaki. Seorang pendeta mengatakan mungkin di kuil itulah tempat terbaik untuk menantikannya Musashi dan Matahachi duduk di dalam pondok kecil tempat Matahachi biasa tidur. Musashi sering mengunjunginya di sini, dan mereka bercakap-cakap sampai jauh malam. Matahachi tidak diizinkan tidur dalam asrama yang, seperti halnya bangunan-bangunan kuil Hachijoji lainnya, berupa bangunan kasar, beratap lalang, sebab ia belum resmi diterima sebagai pendeta. Oh, nyamuk-nyamuk ini kata Matahachi sambil menyebar-menyebarkan asap dari obat penghalau serangga, kemudian menggosok matanya yang pedih. Mari kita keluar, mereka berjalan ke ruang utama dan duduk di serambi. Pekarangan sepi, dan angin sejuk bertiup. Ini mengingatkan aku pada kuil Shippoji, kata Matahachi dengan suara hampir tidak kedengaran. Ya, ku kira begitu, kata Musashi mereka terdiam. Mereka selalu berbuat demikian pada saat-saat seperti itu. Pikiran tentang akumas selalu menimbulkan kenangan tentang Otsu dan Osugi, atau peristiwa-peristiwa yang tak hendak mereka bicarakan, karena takut mengganggu hubungan mereka sekarang. Tapi, beberapa menit kemudian, Matahachi berkata, bukit tempat berdirinya Shippoji itu lebih tinggi, ya. Tapi di tempat ini tak ada pohon kriptomeria tua, di situ ia berhenti, memandang rant muka Musashi sejenak, kemudian katanya malu-malu. Ada satu permintaan yang sudah lama ingin kuajukan, tapi, permintaan apa itu Otsu? Matahachi memulai, tapi seketika itu juga ia terharu, tak bisa berbicara lagi. Ketika merasa sudah dapat mengatasi perasaannya, ia berkata, rasanya aku ingin tahu. Apa yang sedang dilakukan Otsu sekarang ini, dan apa yang terjadi dengannya? Aku sering memikirkannya hari-hari ini dan dalam hati aku minta maaf atas segala yang pernah kulakukan. Aku malu mesti mengakuinya, tapi di Edo aku memaksanya hidup denganku. Tapi tidak terjadi apa-apa. Dia menolakku sentuh. Ku kira, sesudah aku pergi ke Sekigahara, Otsu tentunya seperti kembang yang jatuh. Sekarang dia menjadi bunga yang berkembang di pohon lain, di tanah yang lain juga, wajah Matahachi memperlihatkan kesungguhan, dan suaranya serius, tak kezo, ah, bukan. Musashi. Aku minta, kau inilah Otsu. Kau satu-satunya yang dapat menyelamatkannya. Aku tak pernah dapat memaksa diri mengatakan hal ini, tapi sekarang, sesudah aku mengambil keputusan menjadi murid gudu, mesti kuakui kenyataan bahwa Otsu bukan milikku. Biarpun begitu, aku menguatirkan dirinya. Tak inginkah engkau mencari dia, dan memberinya kebahagiaan yang memang dia inginkan kira-kira pukul 3 pagi waktu itu, ketika Musashi mulai menuruni jalan gelinting yang gelap. Tangannya terlipat, kepalanya tertunduk. Kata-kata Matahachi terngiang di telinganya. Kesedihan mendalam seakan menarik-narik kakinya. Ia dapat membayangkan, betapa Matahachi tersiksa bermalam-malam lamanya, hanya untuk membangkitkan keberanian berbicara seperti itu. Namun bagi Musashi, dilema yang dihadapinya sendiri lebih berat dan menyakitkan menurut pendapatnya, Matahachi berharap dapat melarikan diri dari nyala panas masa lalu, dan mencari keselamatan yang sejuk dalam pencerahan. Seperti bayi yang baru dilahirkan, ia mencoba menemukan hidup bermakna dalam berita gaib. Kesedihan dan kebahagiaan Musashi tidak dapat mengatakan, tak dapat itu kulakukan, lebih tak dapat lagi ia mengatakan, tak ingin aku mengawini Otsu. Dia tunanganmu. Menyesalah, murnikan hatimu, dan rebut kembali hatinya, akhirnya ia tidak mengatakan apapun, karena apapun yang akan dikatakannya, akan merupakan kebohongan dan Matahachi memohon dengan sangat. Hanya kalau aku yakin bahwa Otsu akan terurus, ada gunanya bagiku menjadi murid. Kau yang mendesaku melatih dan mendisiplinkan diri. Kalau kau memang temanku, selamatkan Otsu. Itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diriku, Musashi terheran-heran melihat Matahachi menangis terseduh-seduh. Tak diduganya bahwa perasaan Matahachi bisa sedalam itu. Bahkan ketika ia sudah berdiri untuk berangkat, Matahachi mencengkeram lengan bajunya, minta diberi jawaban. Biar ku pikirkan dulu, itulah satu-satunya yang dapat dikatakan Musashi. Sekarang ia mengutuk dirinya karena bersikap pengecut, dan ia sesali ketidakmampuannya dengan sedih terpikir oleh Musashi, bahwa orang yang tidak menanggung penyakit ini tak mungkin mengenal nyerinya. Soalnya bukan semata Matahachi menyangkut sikap malas, tapi menyangkut keinginan besar untuk melakukan sesuatu, namun tak bisa. Pikiran dan Mati Musashi kini seolah tumpul dan kosong. Sesudah menempuh jalan sejauh mungkin ke satu arah saja, ia merasa dirinya tak berdaya untuk mundur atau mulai menempuh jalan yang baru. Ia seperti terpenjara di suatu tempat yang tak ada jalan keluarnya. Kekecewaan yang dialaminya menimbulkan rasa sanksi, menyalahkan diri, dan air matusiasia ia marah pada diri sendiri, mengingat segala kesalahannya. Justru karena menemukan gejala-gejala awal penyakit itulah, ia berpisah dengan Ioi dan Gonosuke, serta memutuskan ikatan dengan teman-temannya di Edo. Tapi maksudnya untuk menerobos rumah kerang selagi kulit kerang belum terbentuk dengan baik ternyata gagal. Kulit kerang itu masih saja ada, memelenggu dirinya yang kosong, seperti selongsong kulit jangkrik ia berjalan tanpa kemantapan. Keluasan sungai Yahagi mulai tampak dan angin yang bertiup dari sungai terasa sejuk di wajahnya tiba-tiba ia meloncat ke samping, karena mendengar bunyi desing tajam. Tembakan itu melintas pada jarak 2 meter dari dirinya, dan bunyi bedut berkumandang di seberang sungai. Jarak antara peluru dan bunyi itu sejauh dua tarikan napas, dan Musashi menyimpulkan bahwa senapan itu ditembakan dari jarak jauh. Ia melompat ke bawah jembatan dan bergayut ke tiang, seperti kelelawar beberapa menit berlalu, kemudian tiga lelaki berlarian menuruni bukit Hachijo, seperti buah pohon penus ditiup angin. Di dekat ujung jembatan, mereka berhenti dan mulai mencari mayat. Karena yakin tembakannya mengenal, si penembak membuang sumbunya. Pakainya lebih gelap dibanding kedua orang yang lain, dan ia mengenakan topeng, hanya matanya yang tampak langit menjadi cerah sedikit, dan hiasan kuningan PDA gagang senapan memantulkan cahaya lembut. Tak dapat Musashi membayangkan, siapa gerangan orang di Okazaki yang menghendaki kematiannya. Memang tidak kurang musuhnya. Dalam pertempuran-pertempuran yang pernah dialaminya, ia telah mengalahkan banyak orang, yang kemungkinan masih punya keinginan menggelegak untuk membalas dendam. Dan banyak lagi orang yang telah dibunuhnya, hingga keluarga atau kawan-kawan mereka barangkali berharap akan menuntut balas siapapun yang menempuh jalan pedang, selamanya berada dalam bahaya dibunuh. Kalau ia lolos dari satu bencana maut, akan menyusul kemungkinan-kemungkinan baru. Dengan perbuatan itu, ia menciptakan musuh-musuh baru atau bencana baru. Bahaya merupakan batu gerinda yang dipakai pemain pedang untuk mengasah semangatnya. Musuh adalah guru yang menyamar belajar waspadat terhadap bahaya, biarpun sedang tidur, belajar dari musuh sepanjang waktu, menggunakan pedang sebagai alat untuk membiarkan orang lain hidup, menguasai alam, mencapai pencerahan, berbagi kegembiraan hidup dengan orang lain. Semua itu tak terpisahkan dari jalan pedang. Sementara meringkuk di bawah jembatan itu, situasinya tak memacu musashi, dan kelesuannya pun lenyap. Ia bernapas pendek-pendek sekali, tanpa bunyi, dan membiarkan para penyerangnya mendekat. Gagal menemukan mayat, orang-orang itu memeriksa jalan yang sunyi dan ruang di bawah ujung jembatan mati musashi terbuka lebar. Orang-orang itu mengenakan pakaian hitam seperti bandit, tapi mereka membawa pedang samurai, dan bersepatu rapi. Samurai di daerah itu hanyalah mereka yang mengabdi pada keluarga Honda di Okazaki, dan keluarga Tokugawa Owari di Nagoya. Ia tidak merasa mempunyai musuh di kedua perdikan itu satu orang menembus kegelapan dan mengambil kembali sumbu, kemudian menyalakan dan melambaikannya. Musashi jadi menduga bahwa di seberang jembatan terdapat lebih banyak orang. Ia tidak dapat bergerak, setidak-tidaknya sekarang. Kalau ia memperlihatkan diri, kemungkinan akan mengundang lebih banyak tembakan. Sekalipun ia dapat mencapai tepi seberang, bahaya yang menanti di sana barangkali lebih besar lagi. Tapi ia pun tak dapat tinggal lebih lama di situ. Karena orang-orang itu tahu ia belum menyeberang jembatan, mereka akan mengepungnya, dan barangkali akan berhasil menemukan tempat persembunyiannya mendadak ia mendapat akal. Akal itu tidak didasarkan pada teori-teori seni perang yang merupakan serabut intuisi seorang prajurit. Merancang Kero menyerang merupakan proses yang lambat, yang sering mengakibatkan kekalahan dalam situasi yang menuntut kecepatan. Naluri seorang prajurit tidak boleh dikacaukan dengan naluri binatang. Seperti halnya reaksi anggota tubuh bagian dalam, naluri itu datang dari gabungan kebijaksanaan dan disiplin. Ia merupakan penalaran terakhir yang lebih akal, ia adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang benar dalam sekejap mata, tanpa mesti melewati proses berpikir biasa, sia-sia kalian coba sembunyi pekitnya. Kalau kalian mencariku, aku di sini angin agak kencang waktu itu, ia tak yakin suaranya terdengar atau tidak pertanyaan itu dijawab oleh tembakan lain. Musashi tentu saja sudah tidak ada di sana lagi. Ketika peluru masih berada di udara, ia sudah melompat 3 meter ke arah ujung jembatan ia menyerbu ke tengah mereka. Mereka pun menyebar sedikit, dan menghadapinya dari 3 jurusan, namun sama sekali tanpa koordinasi. Ia tebas orang yang ada di tengah dengan pedang panjang, dan serentak dengan itu ia menyayat ke samping, dengan pedang pendek, ke arah orang di sebelah kirinya. Orang ketiga melarikan diri ke seberang jembatan, berlari, terjatuh, dan terlontar keluar jembatan. Musashi mengikuti dengan langkah biasa di satu sisi saja, sekali-sekali berhenti untuk mendengarkan. Ketika tidak terjadi apa-apa lagi, ia pun pulang dan tidur paginya dua samurai datang ke rumahnya. Melihat jalan masuk penuh dengan sandal anak-anak, mereka menikung ke samping, Anda senseimu katanya salah seorang. Kami dari keluarga Honda, Musashi menengadah dari tulisannya, katanya ya, saya muka, apa nama Anda sebenarnya Miyamoro Musashi? Kalau benar demikian, jangan Anda menyembunyikannya, saya Musashi, saya percaya Anda kenal Watarisima, saya tidak merasa mengenalnya, dia bilang pernah hadir dalam 23 Pesta Haiku, di mana Anda hadir juga, ya, sesudah Anda sebutkan itu, saya ingat dia sekarang. Kami bertemu di rumah teman kami berdua, nah, dia bertanya apakah Anda mau datang dan bermalam di rumahnya, kalau dia mencari orang yang akan diajaknya mengarang Haiku, bukan saya orangnya. Memang benar, beberapa kali saya diundang ke pesta seperti itu, tapi saya orang sederhana yang hanya punya sedikit pengalaman dalam hal itu, saya pikir dia ingin membicarakan seni bela diri dengan Anda, Musashi membelalak gelisah ke arah kedua samurai itu. Beberapa waktu lamanya ia menatap mereka, kemudian katanya, kalau demikian, dengan senang hati saya akan datang ke rumahnya. Kapan apa Anda bisa datang malam ini baik, dia akan mengirimkan joli untuk Anda, bagus. Saya tunggu, setelah mereka pergi, Musashi kembali menghadapi murid-muridnya. Ayo, katanya. Kalian tak boleh membiarkan diri kalian terlengah. Ayo kerja lagi. Lihat aku. Aku berlatih juga. Kalian mesti belajar memusatkan perhatian sepenuhnya, sampai kalian tidak mendengar orang berbicara atau jangkrim mengerik. Kalau kalian malas selagi muda, kalian akan jadi orang macam aku, dan mesti berlatih sesudah kalian dewasa, ia tertawa dan menoleh ke sekeliling, ke arah wajah-wajah dan tangan-tangan yang berlepotan tinta itu senjah hari ia sudah mengenakan hakama dan siap pergi. Ketika ia sedang meyakinkan istri penjual kuas yang hampir menangis, bahwa ia akan selamat tak kurang suatu apa, joli pun tiba, bukan joli anyaman sederhana seperti yang biasa kelihatan di seluruh kota itu, melainkan joli berpermis yang dikawal dua samurai dan tiga orang abdi para tetangga terpesona melihatnya, berkerungun dan berbisik-bisik. Anak-anak memanggil teman-temannya dan berceloteh dengan riuhnya. Cuma orang besar naik joli macam itu, mestinya guru ini orang besar juga, kemana dia pergi dia kembali atau tidak kedua samurai menutup pintu joli, menyingkirkan orang banyak dari jalanan, dan berangkat Musashi tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia menduga ada hubungan antara undangan itu dengan peristiwa di jembatan Yahagi. Mungkin Sima akan menegurnya karena telah membunuh dua orang samurai Honda. Mungkin juga Sima orang yang berdiri di belakang usaha memata-matai dan melakukan serangan mendadak, dan sekarang siap menghadapi Musashi secara terbuka. Musashi tidak yakin pertemuan malam itu akan mendatangkan kebaikan, dan ia bertekad untuk menghadapi keadaan sulit. Berspekulasi tidak akan membawanya kemana-mana. Seni perang menuntutnya untuk menetapkan di mana ia berdiri, dan bertindak sesuai dengan itu joli berayun-ayun lembut, seperti perahu di laut. Mendengar angin yang mendesir di antara pohon pinus, ia menduga mereka berada di hutan dekat dinding benteng sebelah utara. Ia tidak kelihatan seperti orang yang sedang meneguhkan diri menghadapi serangan tak terduga. Dengan metri setengah tertutup, ia tampak seperti sedang tertidur sesudah gerbang benteng berkeriut membuka, langkah para pemikul menjadi lambat, sedangkan suara para samurai lebih ditekan. Mereka melewati lentera-lentera yang mengedip-ngedip, dan sampai di bangunan benteng. Musashi turun, dan para pembantu mempersilahkannya masuk ke sebuah pavilion terbuka dengan pelan, tapi sopan. Karena kerai tergulung di keempat sisi ruangan, angin bertiup dalam gelombang yang menyenangkan. Lampu-lampu memudar dan menyala liar. Malam itu tidak mirip malam musim panas yang terik, saya watari sima, kata tuan rumah. Ia seorang samurai mikawai yang khas, tegap, kuat, waspada, tapi tidak berpura-pura, dan tidak memperlihatkan tanda-tanda kelemahan. Saya Miyatomo Musashi, jawaban yang sama sederhananya itu diiringi bungkukan badan sima membalas bungkukan itu, katanya, anggaplah ini rumah sendiri, lalu langsung menuju persoalan, tanpa basa-basi lagi. Saya mendapat laporan, Anda membunuh dua samurai kami tadi malam. Apa itu benar ya? Benar, Musashi menatap matu sima, saya mesti minta maaf, kata sima murung. Saya mendengar tentang peristiwa itu hari ini, ketika kematian dilaporkan. Tentu saja dilakukan penyelidikan. Sudah lama saya mengenal nama Anda, tapi baru sekarang saya tahu bahwa Anda tinggal di Okazaki. Tentang serangan itu, saya mendapat laporan bahwa Anda ditembak oleh sekelompok orang kami, seorang di antaranya murid Miyake Gumbeki, ahli bela diri Gaya Togun, karena tidak merasakan ada dalih, Musashi menerima kata-kata sima itu begitu saja, dan cerita pun berkembang selangkah demi selangkah. Murid Gumbeki adalah salah seorang samurai Honda yang belajar pada perguruan Yoshioka. Beberapa penghasut yang ada di tengah mereka sebelumnya telah berkumpul, dan memutuskan untuk membunuh orang yang telah mengakhiri kebesaran perguruan Yoshioka itu Musashi tahu, nama Yoshioka Kempo masih dipuja-puja di seluruh negeri. Di Jepang Barat, terutama, Sukar kiranya menemukan perdikan yang tidak menyimpan samurai yang pernah belajar di bawah pimpinannya. Musashi menyampaikan pada sima bahwa ia dapat memahami dendam mereka terhadapnya, tapi ia menganggap hal itu sebagai dendam perseorangan, dan bukan sebagai alasan sah untuk melakukan balas dendam sesuai seni perang sima rupanya sependapat. Saya sudah memanggil orang-orang yang selamat, dan memarahi mereka. Saya harap Anda memaafkan kami dan melupakan soal itu. Gumbai pun sangat tidak senang. Kalau Anda tidak keberatan, saya ingin memperkenalkannya pada Anda. Dia ingin menyampaikan permintaan maaf, ah, tak perlu. Apa yang telah terjadi itu adalah kejadian umum bagi siapa saja yang menempuh jalan seni bela diri, biar begitu, nah, baiklah kita buang kata-kata permintaan maaf itu. Tapi kalau dia ingin bicara tentang jalan, dengan senang hati saya akan menjumpainya. Nama itu saya kenal betul, satu orang dikirim untuk mengundang Gumbai, dan ketika kata-kata perkenalan sudah lewat, pembicaraan pun beralih kepada pedang dan permainan pedang. Kata Musashi, saya ingin mendengar tentang gaya Togun. Anda menciptakan gaya itu tidak? Jawab Gumbai. Saya mempelajarinya dari guru saya, Kawasaki Kaginosuke, dari Provinsi Echizen. Menurut kitab pegangan yang beliau berikan pada saya, beliau mengembangkannya semasa menjadi pertapa di Gunung Hakuun di Kozuki. Rupanya dia mengambil banyak teknik dari biarawan tendai bernama Togumbu. Tapi coba Anda ceritakan sedikit tentang diri Anda. Saya sudah mendengar nama Anda berkali-kali disebutkan orang. Tadinya saya mendapatkan kesan bahwa Anda lebih tua. Dan karena Anda ada di sini, saya ingin agar Anda sudi memberikan satu pelajaran pada saya, nada kata-kata itu bersahabat, namun itu adalah ajakan bertarung, lain kali saja, jawab Musashi ringan. Saya mesti pergi sekarang. Saya pun belum tahu jalan pulang, kalau Anda pulang nanti, kata Sima, Akan saya minta seseorang menemani Anda. Waktu saya mendengar dua orang roboh, Gumei melanjutkan, saya datang menjenguk. Ternyata saya tak bisa memahami posisi tubuh dengan lukanya, karena itu saya tanya orang yang berhasil lolos. Menurut kesannya, Anda menggunakan dua pedang sekaligus. Apa itu benar? Sambil tersenyum, Musashi mengatakan bahwa ia tidak pernah menggunakan care itu secara sadar. Ia beranggapan, apa yang diperbuatnya hanyalah berkelahi dengan satu tubuh dan satu pedang, Anda tak usah merendahkan diri, kata Gumei. Anda ceritakanlah tentang itu. Bagaimana Anda berlatih? Bagaimana kita mesti meletakkan tekanan, agar kita dapat menggunakan dua pedang sekaligus dengan bebas karena melihat bahwa ia takkan dapat meninggalkan tempat itu sebelum memberikan penjelasan, Musashi melayangkan pandang ke sekitar ruangan. Pandangan itu berhenti pada dua pucuk bedil di dalam ceruk kamar, dan ia minta dipinjami. Sima setuju, lalu Musashi pergi ke tengah ruangan, memegang kedua pucuk senjata itu pada larasnya, masing-masing tangan memegang satu bedil. Musashi mengangkat sebelah lututnya, dan katanya, dua pedang sama dengan satu pedang. Satu pedang seperti dua pedang. Kedua tangan kita ini terpisah satu dari yang lain, tapi keduanya milik tubuh yang sama. Dalam segala hal, penalaran terakhir bukan bersifat ganda, tapi bersifat tunggal. Demikian pula pada semua gaya dan percabangannya. Akan saya tunjukkan pada Anda, kata-kata itu keluar dengan spontan, dan ketika selesai diucapkan, ia mengangkat satu tangan, katanya, maafkan, kemudian ia mulai memutar kedua bedil itu. Kedua bedil berpiling seperti gulungan, menimbulkan angin pusaran kecil. Orang-orang yang hadir menjadi pucat Musashi berhenti, dan menarik sikunya ke sisi. Ia berjalan ke carup kamar, dan mengembalikan kedua bedil. Sambil tertawa kecil, katanya, barangkali itu tadi dapat membantu Anda memahami, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, ia membungkuk pada tuan rumah dan pergi. Karena terheran-heran, Sima lupa sama sekali meminta seseorang untuk menemaninya di luar gebang, Musashi menoleh untuk terakhir kali, dan merasa lega telah lepas dar cengkeraman watari Sima. Ia masih belum tahu maksud-maksud sebenarnya orang itu, tapi satu hal sudah jelas. Tidak hanya identitasnya sudah diketahui orang, tapi ia sudah terlibat dalam satu kejadian. Maka yang paling bijaksana baginya adalah meninggalkan Okazaki malam ini juga ia baru ingat akan janjinya kepada Matahachi untuk menantikan kembalinya gudu, ketika cahaya Okazaki mulai terlihat, dan satu suara terdengar memanggilnya dari tempat suci kecil di pinggir jalan. Musashi, ini aku, Matahachi. Kami khawatir dengan dirimu, karena itu kami pergi ke sini menanti, khawatir tanya Musashi, kami tadi pergi ke rumahmu. Perempuan tetanggamu bilang orang memata-mataimu belum lama ini, kami, katamu guru sudah kembali hari ini, gudu duduk di berada tempat suci itu. Ia orang yang berwajah luar biasa, kulitnya sehitam kulit jangkrik raksasa, dan matanya bersinar cemerlang di bawah alisnya yang tinggi. Ia tampak seperti orang yang berumur antara 40 dan 50 tahun, namun tak mungkin orang menebak orang seperti itu. Tubuhnya kurus kekar, dan suaranya mendentum Musashi mendekat, berlutup dan bersujud ke tanah. Gudu memandangnya tanpa berkata-kata semenit dua menit. Lama sudah waktu berlalu, katanya sambil mengangkat kepala, kata Musashi tenang, ya, lama sekali, gudu atau takuan, Musashi sudah lama yakin bahwa hanya salah satu dari mereka dapat melepaskannya dari kebuntuan sekarang. Sesudah menanti setahun penuh, akhirnya kini gudu ada di hadapannya. Ia pandang wajah pendeta itu, seolah memandang bulan di malam gelap secara tiba-tiba dan dengan penuh tenaga, serunya sensoi, ada apa gudu tak perlu lagi bertanya. Ia sudah tahu apa yang dikehendaki Musashi, dan ia sudah menduganya, seperti seorang ibu meramalkan kebutuhan anak-anaknya sambil bersujud ke tanah lagi, Musashi berkata, sudah hampir 10 tahun sejak saya belajar pada bapak, apa sudah selama itu ya? Tapi biarpun sudah belajar selama itu, saya sangsi apakah kemajuan saya menempuh jalan itu dapat diukur, bicaramu masih seperti kanak-kanak, ya? Kalau begitu, tak mungkin jauh jalanmu, banyak sekali yang saya sesali, betul latihan dasar dan disiplin diri saya begitu sedikit terlaksana, kau selalu bicara tentang hal-hal semacam itu. Selama kau masih berbuat begitu, itu sia-sia, apa yang akan terjadi, kalau saya tinggalkan ini kau akan terjerat simpul lain lagi. Kau akan menjadi sampah manusia yang lebih buruk daripada sebelumnya, ketika kau masih bodoh, tidak tahu apa-apa, kalau saya tinggalkan jalan ini, saya akan jatuh ke dalam jurang. Tapi, untuk mencoba mengejarnya sampai ke puncak, saya tak sanggup menghadapi tugas itu. Saya jadi berputar-putar dalam angin tanggung menuju ke atas. Saya tak ingin jadi pemain pedang atau manusia, ya, agaknya begitulah kesimpulannya, Bapak tidak tahu, betapa putus asa saya selama ini. Apalah yang mesti saya lakukan? Bapak, katakanlah, bagaimana saya dapat membebaskan diri dari kemandekan dan kekacauan kenapa tanya padaku? Kau hanya dapat mengandalkan dirimu, izinkan saya duduk di kaki Bapak. Saya dan Mata Hachi. Atau hantam saya dengan tongkat Bapak itu, untuk membangunkan saya dari kekosongan gelap ini. Saya mohon, Sensei, tolonglah saya, Musashi tidak mengangkat kepalanya. Ia tidak meneteskan air mata, tapi suaranya tercekik tanpa tergerak oleh kata-kata Musashi sedikitpun, kata Gudo, Ayo, Mata Hachi kemudian bersama-sama mereka pergi meninggalkan tempat suci itu. Musashi berlari mengejar pendepak itu, mencengkeram lengan bajunya, meminta dan memohon pendepak itu menggelengkan kepala, tidak mengatakan sesuatu. Ketika Musashi berkeras juga, katanya, sama sekali tak ada kemudian dengan marah, apa yang mesti ku katakan? Apalagi yang mesti ku berikan? Hanya tinggal menghantam kepala itu, ia mengayunkan tinjunya ke udara, tapi tidak memukul Musashi melepaskan lengan baju si pendepak, dan hendak mengatakan yang lain lagi, tapi pendepak itu berjalan cepat menjauh, tanpa berhenti lagi untuk menoleh mata Hachi yang berada di sampingnya berkata, Waktu ku jumpai beliau di kuil, dan ku sampaikan perasaan kita dan alasan kita ingin menjadi muridnya, beliau hampir tak mendengarkan. Dan waktu aku selesai bicara, beliau berkata, Oh dan mengatakan aku dapat mengikutinya dan melayaninya. Barangkali kalau kau mengikuti kami terus, nanti kalau suasana hati beliau sedang baik, kau dapat minta apa yang kau inginkan, gudu menoleh dan memanggil mata Hachi, Baik, Pak kata mata Hachi. Lakukan anjuranku ini, nasihatnya pada Musashi, sambil berlari mengejar si pendepak karena menurut pendapatnya membiarkan gudu lenyap lagi dari pandangan akan fatal baginya, Musashi memutuskan menuruti nasihat mata Hachi. Di tengah aliran waktu alam semesta, hidup manusia yang 6 atau 70 tahun itu hanya merupakan kilat. Kalau dalam jangka waktu singkat itu ia mendapat hak istimewa untuk menjumpai seorang gudu, sungguh bodoh melepaskan kesempatan itu, ini kesempatan yang suci, pikir Musashi. Air mata panas mengambang di sudut-sudut matanya. Ia harus mengikuti gudu, sampai ujung dunia kalau perlu, dan mengejarnya sampai ia mendengar kata yang ingin didengarnya gudu pergi meninggalkan bukit Hachi Ijo. Agaknya ia tidak lagi tertarik akan kuil di sana. Hatinya sudah mulai mengalir bersama air dan awan. Sampai Tokaido, ia memelok ke barat, ke arah Kyoto lingkaran rencana perjalanan guru Zen itu eksentrik pak keruan. Suatu kali, di waktu hujan turun sepanjang hari, ia tinggal di penginapan dan minta mata Hachi memberikan kepadanya pengobatan moksa. Di Provinsi Mino ia tinggal selama tujuh hari di Daya Senji, kemudian singgah beberapa hari di kuil Zen di Hikone. Jadi, perjalanan ke Kyoto itu ditempuh lambat sekali Musashi tidur di tempat apa saja yang dapat ditemukannya. Kalau gudu tinggal di penginapan, ia bermalam di luar, atau di penginapan lain. Kalau pendeta itu dan mata Hachi menginap di kuil, ia berteduh di bawah gerbang. Kemelaratan bukan apa-apa baginya dibandingkan kebutuhannya akan perkataan gudu pada suatu malam, di luar sebuah kuil di tepi danau biwa, tiba-tiba ia tersadar akan datangnya musim gugur. Ia pandangi dirinya, dan dilihatnya dirinya sudah mirip peminta-minta. Rambutnya sudah seperti sarang tikus, karena ia memang sudah berketetapan untuk tidak bersisir sebelum pendeta itu melunak sikapnya. Berminggu-minggu ia tidak mandi dan bercukur. Pakainya dengan cepat berubah menjadi rombengan, dan terasa seperti kulit pohon penus di kulitnya bintang-bintang seperti akan jatuh dari langit. Ia pandangi tikar buluhnya, dan pikirnya, sungguh bodoh aku seketika sadarlah ia, betapa sinting sikapnya selama itu. Ia tertawa pahit. Selama itu, dengan teguh dan diam ia berpegang pada tujuannya, tapi apa yang ia harapkan dari guru Zen itu? Apa tak mungkin ia menjalani hidup tanpa mesti menyiksa diri sedemikian rupa? Ia bahkan merasa kasihan pada kutu-kutu yang hidup di tubuhnya. Gudoh dengan tegas mengatakan bahwa ia tak punya apapun untuk diberikan. Sungguh tidak beralasan mendesaknya memberikan sesuatu yang tak dimilikinya. Salahkah membencinya, sekalipun ia kurang menunjukkan perhatian dibanding perhatian yang diberikannya pada seekor anjing sesat di jalan musasi memandang ke langit, lewat rambut yang menedui matanya. Tak sangsi lagi itulah bulan musim gugur. Tapi nyamuk-nyamuk itu. Kulitnya yang sudah penuh milur-milur merah tidak lagi pekat terhadap gigitannya. Ia sudah siap untuk mengaku pada dirinya sendiri, bahwa ada hal yang tidak ia mengerti, tapi apakah itu? Kalau sekiranya ia dapat memahami apa gerangan hal itu, pedangnya akan terbebas dari ikatannya, dan segala yang lain pun akan terpecahkan dalam sesaat. Namun, begitu ia merasa akan dapat meraihnya, selalu saja hal itu lolos kalau usahanya menempuh jalan itu berakhir di sini. Ia lebih suka mati, sebab untuk apalagi hidup ini? Selagi berbaring di bawah atap gebang, dan kantuk tidak juga datang, ia bertanya apa gerangan yang belum dipahaminya selama ini. Teknik pedangkah? Tidak, lebih dari itu. Pemecahan masalah Hotsu? Tidak, tak seorang lelaki pun dapat begini sengsara hanya karena cinta kepada seorang perempuan. Jawaban yang dicarinya pasti meliputi segalanya, namun dengan segala kebesarannya, jawaban itu bisa saja hanya sesuatu yang kecil, yang tak lebih dari biji madatia terbungkus dalam tikar, seperti ulat. Terpikir olehnya, apakah mata haci tidur enak? Membandingkan dirinya dengan temannya, ia merasa iri. Masalah-masalah mata haci agaknya tidak melumpuhkan. Musashi kelihatan selalu mencari masalah-masalah baru, dan dengan itulah menyiksa dirinya. Matanya kini tertumpu pada sebuah piagam yang tergantung di tiang gerbang. Ia bangkit dan mendekatinya, agar dapat melihat lebih dekat. Dalam cahaya bulan ia membaca, saya mohon, cobalah temukan sumber asasi payun tergerak oleh jasa paycang, huciu kecewa atas ajaran peninggalan payun. Seperti para pendahulu kita yang agung, janganlah hanya memetiki dedaunan, atau menyibukkan diri dengan rantingan agaknya tulisan itu cuplikan dari wasiat Daito Kokushi, pendiri Daito Kujemusashi membaca kembali dua baris terakhir. Dedaunan dan terantingan. Berapa banyak orang terlontar dari jalur hidupnya oleh hal-hal yang tak ada kaitannya? Apakah ia sendiri bukan contoh hal itu? Pikiran itu serasa meringankan bebannya, namun keraguannya tak juga hilang. Kenapa pedangnya tidak tunduk kepadanya? Kenapa matanya berpaling dari tujuannya? Apakah yang mencegahnya mencapai ketenteraman bagaimanapun, semua ini terasa demikian sia-sia. Ia tahu apabila orang telah menempuh jalan itu sejauh-jauhnya, maka ia mulai terombang ambing dan terserang keresahan dedaunan dan terantingan. Bagaimana mungkin orang membebaskan diri dari lingkaran itu? Bagaimana orang dapat sampai kepada intinya dan menghancurkannya ku tertawakan ziarahku yang sepuluh tahun ini jubah yang lusuh, topi yang rombeng, ketukan di pintu zen. Sesungguhnya hukum Buddha itu sederhana, makan nasimu, minum tehmu, kenakan pakaianmu. Musashi terkenang kembali akan sajak tulisan gudo ini, yang dipakainya untuk mengejek diri sendiri. Gudo kira-kira sebaya Musashi ketika mengarang sajak itu pada kunjungan Musashi yang pertama ke Kuilmyo Shinji, pendepak itu hampir menendangnya dari pintu. Jalan pikiran aneh apa pula yang mendorongmu datang ke rumahku begitu teriaknya. Tapi Musashi bersikeras, dan kemudian, sesudah ia memperoleh izin masuk, gudo menyuguhinya sajak ironis itu. Dan ia menertawakan Musashi, seraya mengucapkan kata-kata yang telah diucapkannya beberapa minggu lalu, kau selalu bicara. Itu sia-sia dalam keadaan benar-benar putus asa, Musashi membuang sama sekali keinginan untuk tidur, danlah berjalan mengitari pintu gerbang. Justru pada waktu itu ia melihat dua orang muncul dari kuil gudo dan mata haci berjalan dengan langkah cepat luar biasa. Barangkali panggilan mendesak telah datang dari kuil Myo Shinji, kuil kepala sekte gudo. Apapun halnya, ia melewati begitu saja para biarawan yang telah berkumpul untuk mengucapkan selamat jalan kepadanya, dan langsung menuju jembatan Kennedy seta Musashi mengikutinya melewati kota Sakamoto yang tertidur, melintasi toko-toko cetak kayu, toko-toko sayur dan buah, bahkan juga penginapan-penginapan ramai yang semuanya sudah terkunci rapat. Satu-satunya yang hadir adalah bulan yang pucat mereka meninggalkan kota itu, mendekati gunung Hiai, melewati Milidra dan Sekiji yang terselimut tirai kabut. Mereka hampir tak menjumpai siapapun. Ketika mereka sampai di celah, gudo berhenti dan mengatakan sesuatu pada mata Hachi. Di bawah mereka terletak Kyoto, di arah lain keluasan dan obiwa yang tenang. Di luar bulan, segala sesuatu tampak seperti mika, lautan kabut lunak keperakan ketika beberapa waktu kemudian mereka sampai di celah itu, terkejutlah Musashi bahwa dirinya hanya beberapa kaki jaraknya dan sang guru. Dalam beberapa minggu ini, itulah pertama kali mereka bertemu pandang. Kudo tak mengatakan apapun. Musashi pun tak mengatakan sesuatu, sekarang, inilah waktunya pikir Musashi. Kalau pendeta itu nanti sampai sejauh Myoshinji, ia terpaksa menanti beberapa minggu sebelum sempat bertemu lagi dengannya, saya mohon, Pak, katanya. Dadanya menggemung dan lehernya melipat. Suaranya seperti suara seorang anak yang dengan ketakutan mencoba menyampaikan sesuatu yang tak hendak dikatakannya. Ia beringsut maju dengan takut-takut pendeta itu tidak berkenan menanyakan apa yang dikehendakinya. Wajahnya mirip wajah patung berpermis kering. Hanya matanya yang menonjol putih, menatap marah pada Musashi, saya mohon, Pak, katanya. Tanpa menghiraukan apapun, kecuali hasat menyala-nyala yang mendesaknya maju, Musashi menjatuhkan diri berlutut dan menundukkan kepala. Sepatah kata kebijaksanaan. Satu patah kata saja ia merasa seperti sudah berjam-jam menanti. Ketika akhirnya ia tak dapat lagi mengendalikan diri, ia memperbarui permohonannya, aku sudah dengar semuanya itu selah kudu. Mata Hachi bicara tentangmu tiap malam. Aku sudah tahu semua yang perlu ku ketahui, bahkan juga tentang perempuan itu, kata-kata itu seperti kerap es. Andai katapun Musashi ingin mengangkat kepalanya, ia tak dapat berbuat demikian. Mata Hachi, tongkat Musashi menutup mata. Menguatkan diri menanti pukulan. Namun gudu bukannya memukul, melainkan menggambar lingkaran di sekitar dirinya. Tanpa mengucapkan apa-apa lagi, ia lontarkan tongkat itu, dan katanya, Ayo pergi, mata Hachi dan mereka pergi cepat-cepat Musashi jadi naik hitam. Sesudah berminggu-minggu menderita ayib yang kejam, Dalam usaha yang tulus untuk menerima ajaran, penolakan gudu jauh lebih buruk daripada sekadar tiadanya rasa iba. Penolakan itu kejam, brutal. Pendeta itu mempermainkan manusia pendeta. Babi Musashi menatap garang ke arah dua orang yang melangkah pergi itu. Bibirnya mengatup perat, membentuk berenggut marah, tak ada apa-apa. Mengenang kata-kata gudu itu, ia menyimpulkan bahwa kata-kata itu hanya dusta, Seolah-olah hendak menyatakan bahwa orang itu punya sesuatu yang bisa ditawarkan, Padahal kenyataannya tak ada apa-apa dalam kepalanya yang tolol itu, Awas pikir Musashi. Aku tidak butuh kau latakan mengandalkan diri pada siapapun. Analisis terakhirnya menyatakan tak seorang pun dapat diandalkan, kecuali diri sendiri. Ia seorang lelaki, seperti halnya gudu dan guru-guru sebelumnya ia berdiri, Setengahnya digerakkan oleh kemarahan sendiri. Beberapa menit lamanya ia menatap bulan, Tapi ketika kemarahannya mendingin, Terpandang olehnya lingkaran itulah masih berdiri di dalamnya, Dan ia menoleh ke sekitar. Baru berbuat demikian, Keringat olehnya tongkat yang tidak jadi memukulnya, Lingkaran? Apa pula artinya dan ia biarkan pikirannya berkembang? Satu garis penuh, tanpa awal, tanpa akhir, Tanpa penyimpangan. Kalau lingkaran itu diluaskan tanpa batas, Akan menjadi alam semesta. Kalau dikerutkan, Akan sama dengan titik kecil tempat jiwanya bersemaayam. Jiwa itu bulat. Alam semesta ini bulat. Bukan dua. Satu. Satu wujud dirinya dan alam semesta dengan bunyi berdetak ia cabut pedangnya, Dan ia acungkan dengan arah diagonal. Bayangan dirinya menyerupai lambang hurufu. Lingkaran alam semesta ini tetap sama. Dengan tanda yang sama itu, Ia sendiri tidak berubah. Hanya bayangannya yang berubah, Hanya bayangan, Pikirnya. Bayangan itu bukan diriku yang sebenarnya, Jinding tempat ia membenturkan kepalanya selama ini hanyalah bayangan, Bayangan pikiran yang kacau ia mengangkat kepalanya, Dan pekik ganas pun meledak dari bibirnya dengan tangan kiri ia acungkan pedang pedeknya. Bayangan itu berubah lagi, Tapi citra alam semesta secuil pun tidak. Kedua pedang itu hanyalah satu pedang. Dan keduanya adalah bagian dari lingkaran itu ia mengeluh dalam, Matanya terbuka. Ketika ia memandang bulan lagi, Terlihat olehnya lingkaran besar yang dapat dianggap serupa dengan pedang, Atau dengan jiwa orang yang menginjak bumi, Sen seipekiknya sambil berlari mengejar gudu. Memang tak ada lagi yang diharapkannya dari pendepak itu, Tapi ia harus minta maaf karena telah demikian hebat membencinya selusin langkah. Kemudian, ia berhenti. Cuma dedaunan dan rantingan, Pikirnya biru si kama apa Otsu ada di sini ya, Saya di sini, Sebuah wajah muncul di atas pagar, Bapak ini mamet, I, kan? Pedagang Rami tanya Otsu, Betul. Maaf saya mengganggu Anda selagi sibuk, Tapi saya mendengar kabar yang kemungkinan menarik minat Anda, Silakan masuk, Otsu mengisyaratkan untuk menuju pintu kayu di pagar itu Seperti kelihatan dari kain yang bergantungan pada cabang-cabang pohon dan tiang-tiang, Rumah itu milik salah seorang tukang celup pembuat kain kuat, Yang dikenal di seluruh negeri dengan nama biru si kama. Pekerjaan itu terdiri atas mencelup kain dalam celupan biru tua keunguan beberapa kali, Dan menumbuknya dalam lumpang besar, Setiap kali habis dicelup. Dengan demikian, Benangnya jadi sangat usang oleh celupan, Hingga lama sesudah benang usang, Baru celupan itu luntur Otsu belum terbiasa menggunakan pemukul, Tapi ia bekerja keras juga, Dan jari-jarinya biru-biru. Di Edo, Sesudah diketahuinya Musashi telah pergi, Ia singgah di kediaman Hojo dan Nyagyu, Kemudian segera berangkat untuk mencari lagi. Musim panas lalu, Dari Sakai ia naik salah satu kapal kobayas Shikaroza Emon dan pergi ke si kama, Sebuah kampung nelayan yang terletak di muara segitiga, Tempat terjunnya sungai si kama ke laut pedalaman. Ingat bahwa pengasuhnya ketika bayi telah kawin dengan seorang pencelup dari si kama, Otsu mencarinya, Dan kemudian tinggal bersamanya. Karena keluarga itu miskin, Otsu merasa wajib membantu mencelup, Dan memang itu pekerjaan gadis-gadis muda. Sering mereka bekerja sambil menyanyi. Orang-orang kampung berkata, Dari suara seorang gadis mereka dapat menetapkan apakah ia sedang jatuh cinta pada salah seorang nelayan muda. Otsu membasuh tangannya dan menghapus keringat dari dahinya, Kemudian mempersilahkan mambai duduk dan beristirahat di berada orang itu menolak dengan kibasan tangan, Katanya, Anda datang dari kampung Miyamoto, Kan ya, Saya kadang datang ke kampung itu, Memelirami. Belum lama ini saya mendengar desas-desus, Ya tentang Anda, Tentang saya, Saya juga mendengar tentang orang yang namanya Musashi, Musashi hati Otsu serasa melompat ke girangan, Dan pipinya memerah mambai tertawa kecil. Waktu itu musim gugur, Tapi matahari masih cukup panaslah melipat sapu tangan, Mengusapkannya ke dahi, Kemudian berjongkok. Apa Anda kenal dengan wanita bernama Ogin? Tanyanya, Maksud, Bapak, Kakak perempuan Musashi mambai mengangguk kuat-kuat. Saya jumpa dengan dia di kampung Mikazuki di Sayo. Kebetulan saya menyebutkan nama Anda, Dan dia kelihatan terkejut sekali, Apa Bapak sebutkan padanya alamat saya ya? Saya merasa tak ada jeleknya menyebutkan itu, Di mana dia tinggal sekarang, Dia tinggal dengan samurai bernama Hirata, Saya pikir salah seorang keluarganya. Dia bilang ingin sekali ketemu Anda. Beberapa kali dia menyatakan merasa kehilangan Anda, Dan banyak sekali yang hendak diceritakannya pada Anda. Sebagiannya rahasia, Menurutnya. Saya rasa waktu itu dia sudah hampir menangis, Methootsu memerah, Di tengah jalan waktu itu tak ada tempat buat menulis surat, Karena itu dia minta saya menyampaikan pada Anda supaya datang ke Mikazuki. Dia bilang ingin datang Ichiman, Tapi belum bisa sekarang, Mambai berhenti. Tak banyak yang dia katakan, Tapi menurutnya dia sudah dengar kabar dari Musashi, Ia menambahkan bahwa ia akan pergi ke Mikazuki hari berikutnya, Dan menyarankan pada Otsu untuk pergi bersamanya. Pikiran Otsu seketika itu juga sudah bulat, Tapi ia merasa harus berbicara dahulu dengan istri penceluk. Petang ini saya akan memberi kabar, Katanya.